Di dalam cahaya mistik yang dikeluarkan Su Fang, ada ratusan Rune dan Jimat. Su Fang telah menjarah Divine Pivot Hall dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Rune yang tak terhitung banyaknya. Su Fang memilih beberapa yang kuat dan menyimpannya, tapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Su Yan sangat tercela dan jahat, dan teknik iblisnya sangat kuat. Siapa yang tahu trik ampu apa yang dia sembunyikan? Su Fang tidak ingin menyanyiakan kekuatannya secepat ini, jadi dia mengeluarkan Rune untuk menghadapi Su Yan, memaksanya menggunakan trik terakhirnya. Suara kaget Su Yan datang dari gelombang darah. Kamu, kamu goblin besar, kamu benar-benar menggunakan Rune dari pembudidaya manusia. Sebelum suaranya menghilang. Ledakan, ledakan. Ratusan Rune menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Rasanya langit dan bumi hancur akibat ledakan yang mengejutkan ini. Dalam radius 5000 km, seseorang hanya bisa melihat cahaya yang dilepaskan oleh Rune Jimat yang berisi segala jenis kekuatan setelah meledak. Liveless Prairie yang awalnya gelap dan suram sepertinya tiba-tiba bangkit, seketika menjadi seterang siang hari. Ledakan tersebut menghancurkan kehampaan, menciptakan robekan spasial dan lubang hitam besar. Jika Sueyan dalam wujud manusianya, dia bisa dengan mudah menghindari kekuatan ledakan. Namun, saat ini, dia berada dalam wujud aslinya yaitu lautan darah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih tercerai berai oleh ledakan, dan beberapa tertelan oleh air mata spasial dan lubang hitam. Kekuatan ledakannya belum meredah. Jejak darah dengan cepat mengembun di udara dan akhirnya berubah menjadi sosok Sueyan. Sueyan sebenarnya masih hidup setelah ledakan yang mengejutkan. Dia memang salah satu dari sepuluh ahli di Liveless Prairie. Namun, dia tidak lagi memiliki api iblis yang mengerikan dari sebelumnya. Auranya lemah, dan terlihat jelas dia terluka parah. Yuan Li, kamu goblin besar, kamu benar-benar menggunakan rune dari kultifator manusia untuk berurusan denganku. Kamu, kamu telah mempermalukan seluruh ras iblis. Sueyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah tiba-tiba menderita kerugian sebesar itu? Su Fang mencibir, Dalam pertempuran di Liveless Prairie, kamu harus mati atau aku hidup. Kamu bisa menggunakan kultifator manusia untuk memaksaku bertarung denganmu, jadi kenapa aku tidak bisa menggunakan rune? Trik apa lagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menggunakan jimat rune. Blood Sea Astral Hall Cahaya darah di tubuh Sueyan melonjak dengan cepat, seperti gelombang cahaya yang naik dan turun. Suara mendesing gelombang. Raungan seperti tsunami terdengar. Meskipun jaraknya puluhan ribu mil, ia bersiul seperti angin kencang. Bersamaan dengan suara siulan, terdapat kekuatan mengerikan yang dapat menyerang bukaan ilahi seseorang dan menyebabkan roh primordial seseorang memasuki kondisi hirup pikuk. Serangan sekuat itu mungkin akan menghancurkan dunia penguasa tingkat atas dalam sekejap. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Mata Su Fang tampak muram. Roh primordial keduanya menyatu dengan roh primordial tubuh aslinya untuk membentuk pertahanan, dengan kuat melindungi celah ilahi miliknya. Pada saat yang sama, di bawah wujud asli monyet jiwa lengan ilahi, aura iblis membentuk pertahanan di sekelilingnya. Pakaian pelindung naga leluhur juga dengan cepat menyatu dengan tubuh iblisnya, membentuk lapisan pertahanan lain di kulitnya. Tut tut tut. Kil 11. Su Fang menghadapi cahaya darah yang bersiul ke arahnya. Dia mengambil langkah demi langkah, memberikan pukulan di setiap langkah. Dia melepaskan kekuatan penghancur yang menakjubkan, menghancurkan lapisan cahaya darah demi lapisan. Ada juga perisai energi cahaya darah yang lebih tajam dari pedang terbang yang menembus aura Su Fang. Namun, mereka tidak dapat menembus lapisan pertahanan Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang berada kurang dari seribu mil jauhnya dari Su Yan. Sementara itu, kekuatan destruktif yang mengerikan dari tinju penghancur ilahi akan menelan Su Yan seperti air pasang. Tiba-tiba gelombang. Astaga! Tanduk darah di kepala Su Yan tiba-tiba keluar. Seperti bor berputar berkecepatan tinggi, ia menyapu spiral cahaya darah. Dalam sekejap, ia merobek aura Su Fang dan muncul di depan Su Fang. Kecepatannya luar biasa cepat. Su Fang tidak menyangka Su Yan memiliki kemampuan ilahi yang menakjubkan. Terlebih lagi, kecepatan tanduk darah itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Su Fang tidak bisa bereaksi sama sekali. Desir! Pertahanan di menki Su Fang runtuh saat bersentuhan. Itu ditembus oleh tanduk darah, dan kemudian tanduk darah itu ditembakkan ke jantung Su Fang. Untungnya, kulit Su Fang telah menyatu dengan pakaian pelindung naga leluhur. Kekuatan pertahanannya luar biasa. Selain itu, ia telah menyatu sempurna dengan tubuh monyet jiwa lengan ilahi. Tanduk darah tidak dapat menembus pertahanan Su Fang dan terlempar kembali. Namun, aura ganas dan jahat yang terkandung dalam tanduk darah menembus pertahanan pakaian pelindung naga leluhur dan mengalir ke dalam hati Su Fang. Rasa sakit yang menusuk di hatinya yang terkoyak membuat seluruh tubuh Su Fang gemetar. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah hitam. Auranya menjadi lebih lemah dalam sekejap. Selain itu, racun iblis jahat dengan cepat meresap ke dalam daging dan darah Su Fang, merusak dan melahap kekuatan hidup Su Fang. Su Fang buru-buru mengubah Gui-Gui menjadi air darah dan menyatu dengan tubuhnya. Kemudian, dia menyatu dengan racun iblis jahat. Baru setelah itu, dia mengatasi ancaman fatal tersebut. Untungnya, Gui-Gui telah melahap sejumlah besar ahli suku iblis sebelumnya. Kemampuannya meningkat pesat. Kalau tidak, bahkan jika ia memiliki kemampuan untuk melahap racun iblis, ia tidak akan mampu melahap racun Sue Yan. Setelah menghilangkan racun iblis, Su Fang terus bertindak seolah-olah dia telah diracuni. Wajahnya ditutupi dengan dimenki hitam. Dia tampak seperti akan jatuh ke tanah kapan saja. Berlian penusuk langit iblis milikku mengandung racun iblis. Itu cukup untuk membunuh Lord Tingkat Atas. Yuan Li, betapapun sombongnya kamu, kamu tetap berada di tanganku, bukan? Saya tidak perlu menggunakan teknik terkuat saya sama sekali. Hadiah Dong Xia Moseng akan menjadi milikku, Sue Yan. Hahaha. Sue Yan tertawa liar dan ceroboh. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Su Fang. Cahaya merah darah keluar dari matanya dan dengan cepat muncul. Itu berubah menjadi rantai iblis berdarah yang akan membelenggu Sue Fang. Para ahli dari berbagai organisasi yang menyaksikan pertarungan antara Sue Fang dan Sue Yan dari jauh memiliki reaksi berbeda saat melihat adegan ini. Goblin besar Yuan Li, hanya itu saja. Hak apa yang dia miliki untuk masuk dalam peringkat 10 ahli teratas? Di Yuan sangat kecewa dan marah, dan para penggarap di belakangnya mengutuk Sue Fang. Kemudian, di Yuan, banyak kultifator manusia, dan Big Goblin menyerang Sue Yan. Tentu saja, mereka tidak berusaha menyelamatkan Sue Fang. Hak apa yang dimiliki seorang goblin besar untuk membuat Di Yuan secara pribadi mengambil tindakan? Mereka berencana untuk menekan Sue Yan dan menyelamatkan Kuking Tian dan banyak pembudidaya manusia yang telah dibelenggu oleh Sue Yan dengan senjata iblis. Hanya pria berjubah abu-abu yang tetap berada di kejauhan dan tidak bergerak. Para ahli yang dibangkitkan dan para ahli dari organisasi lain tidak mengambil tindakan. Mereka bersiap untuk terus menonton dari pinggir lapangan. Saat Sue Yan hendak membelenggu Sue Fang dengan senyuman sinis, Sue Fang tiba-tiba tersenyum dingin pada Sue Yan. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api iblis, yang menyelimuti rantai iblis dan membakarnya. Penampilan Sue Fang saat ini bukanlah seseorang yang telah diracuni oleh racun iblis. Cahaya berdarah di mata Sue Yan berubah. Tidak mungkin, bagaimana kamu tidak takut dengan racun iblisku? Saat ini, suan guang hitam muncul dari mata Sue Fang. Itu langsung berubah menjadi tali hitam dan mengikat Sue Yan, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Tali hitam ini adalah alat penyiksaan yang diperoleh Sue Fang dari penjara langit ilahi disiplin diri. Tidak peduli seberapa kuat Sue Yan, bagaimana dia bisa membebaskan diri dalam waktu singkat. Senjata dewa macam apa ini? Sue Yan meledak dengan api iblis atau berubah menjadi cairan berdarah, tapi dia tidak bisa lepas dari belenggu tali hitam. Selain itu, kekuatan tatanan Dao Surgawi di tali hitam telah meresap ke dalam tubuhnya. Kekuatan belenggu menyebabkan budidaya iblis dan roh primordialnya tidak dapat beroperasi dengan lancar. Pembalikan yang tiba-tiba ini menyebabkan Deyuan dan para pembudidaya manusia lainnya terkejut sekaligus tercengang, dan mereka segera berhenti bergerak. Serigala iblis besar yang dihidupkan kembali dan para ahli lainnya juga terkejut. Mereka akan mengambil tindakan. Saat ini, sesuatu terjadi sekali lagi. Awalnya, Sue Yan ketakutan karena dia diikat oleh tali hitam. Namun, ketakutan di matanya telah hilang sepenuhnya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Dia memandang Su Fang seperti surga sedang melihat seekor semut. Setelah itu, cahaya berdarah di tubuh Sue Yan membengkak, berubah menjadi api iblis yang mengejutkan. Dengan beberapa desisan, tali hitam itu benar-benar terbakar menjadi abu. Setelah itu, kehadiran jahat dan brutal melonjak ke udara. Itu membentuk dunia cahaya berdarah dalam sekejap, menyelimuti Su Fang. Budidaya Sue Yan telah mencapai batas Overgod dalam satu saat. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi penguasa tertinggi. Tak seorang pun di seluruh leveles grasslands bisa menandinginya dengan kekuatan sebesar itu. Faktanya, bahkan Overgod puncak dalam jumlah yang sangat kecil di padang rumput tak bernyawa akan berjuang untuk menyainginya. Ekspresi Su Fang langsung berubah. Kamu bukan Sue Yan. Siapa kamu? Apakah kamu mengambil alih tubuh Sue Yan? Dari dunia cahaya berdarah, suara dingin, jahat, dan agung terdengar. Yuan Li, kamu membunuh anakku, tapi kamu tidak mengenaliku. Dong Xia Moseng. Hati Su Fang bergetar, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kartu truf Sue Yan adalah Dong Xia Moseng. Tentu saja, itu bukanlah tubuh asli Dong Xia Moseng. Itu adalah roh primordial yang tinggal di tubuh Sue Yan. Dan, ketika Sue Yan dikalahkan, ia mengambil alih tubuhnya. Apakah aku benar-benar harus menggunakan doppelganger shroud kali ini? Jika saya menggunakan doppelganger shroud, itu akan kehilangan makna pelatihan hidup dan mati. Selama tidak ada penguasa tertinggi, saya tidak akan menggunakan doppelganger shroud. Meskipun Dong Xia Moseng telah mengambil alih tubuh Sue Yan, mustahil bagi Sue Yan untuk menampilkan kekuatan penguasa tertinggi. Selama tidak ada penguasa tertinggi, aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan tanpa menggunakan kembaran shroud atau mengungkap identitasku, aku masih bisa menyelesaikan krisis ini. Pada saat kritis ini, Sue Fang kembali tenang dan membangkitkan semangatnya. Ketakutan dan keterkejutan di hatinya langsung lenyap. Goblin besar dengan kekuatan hanya seorang master tingkat raja yang lebih rendah berani membunuh anakku. Aku akan memberitahumu konsekuensi tragis dari menyinggung orang suci iblis agung. Saat suara Dong Xia Moseng bergema di dunia cahaya berdarah, pusaran besar terbentuk di atas dunia. Itu tampak seperti lubang hitam besar yang terbentuk akibat distorsi galaksi. Itu melepaskan kekuatan melahap yang bisa melahap langit dan bumi. Jika kekuatannya dilepaskan sepenuhnya, kemungkinan besar sebuah galaksi akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Selain itu, ada kekuatan kemauan tertinggi di pusaran yang dapat mencekik dan melahap segalanya. Tak seorang pun di bawah level penguasa tertinggi bisa menolaknya. Sue Fang kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang menuju dasar pusaran. Kidara, roh primordial, dan kekuatan iblis di tubuhnya semuanya dilahap oleh pusaran tersebut. Apakah menurutmu akan mudah sekali menekan Sue Fang? Sue Fang mendengus dalam hatinya. Rune meluncur dari tangannya seperti daun bebas. Gelombang kejut dari ledakan itu menghancurkan kekuatan melahapnya dan memberinya jeda singkat. 2382 Seni Samsara Yang Hebat Dikombinasikan dengan cermin suci asal dan konsep transformasi empat simbol, ini adalah kemampuan tertinggi yang dapat menduplikasi kemampuan ilahi dan mantra musuh, serta melawan serangan musuh. Berbeda dengan segel empat simbol, seni Samsara Agung tidak memerlukan aktifasi cermin suci asal. Hanya diperlukan konsep segel empat simbol untuk memecah dan menyusun kembali serangan musuh, lalu menggunakan cermin untuk memantulkan serangan tersebut. Dalam kondisi seni perubahan bentuk yang jahat, Sue Fang menyatukan kedua tangannya, dan konsep transformasi empat simbol muncul dari tubuhnya. Kiel 11 Aura misterius langsung memenuhi langit dan bumi. Kekuatan empat manifestasi Dao Surgawi menghancurkan dunia darah dan cahaya di sekitarnya. Itu terus beredar di sekitar Sue Fang, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Saat kekuatan segel empat simbol dilepaskan, Sue Fang segera mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Usaran air berdarah Dong Xia Moseng melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan yang menyatu dengan kekuatan seni Samsara Agung dan meresap ke dalam tubuh Sue Fang. Berdengung, berdengung, berdengung. Permukaan cermin suci asal di tubuhnya beriak seperti permukaan danau, dan pantulan yang identik dengan pusaran air berdarah Dong Xia Moseng muncul. Kekuatan ilahi macam apa ini? Mampu melarutkan seni iblis tertinggi milik orang suci ini? Suara terkejut Dong Xia Moseng datang dari dalam pusaran air. Ia tidak menyadari bahwa seni Samsara hebat tidak hanya membubarkan serangan musuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Badai sepertinya menyapu dunia, dan pusaran air berputar dengan cepat, melepaskan kekuatan melahap yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dunia yang diciptakan oleh cahaya berdarah menjadi terdistorsi, dan deru air berdarah bergema di seluruh dunia. Namun, Dong Xia Moseng menggunakan tubuh Blood Knight Mare untuk mengaktifkan seni iblis dengan kekuatan penuh, dan ia tidak mampu menanggung beban sekuat itu. Air berdarah itu berputar dengan cepat dan terbakar menjadi ketiadaan. Kekuatan suci Su Fang terus-menerus dikompresi, 10.000 kaki, 1.000 kaki, 100 kaki. Pusaran air ilusi di permukaan cermin di tubuhnya juga dengan cepat menjadi nyata. Pada akhirnya, saat itu berubah menjadi pusaran darah sungguhan, kekuatan tertinggi yang bisa melahap segalanya muncul dari permukaan cermin. Kekuatan ini menyatu dengan tubuh Su Fang dan dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Ini karena Su Fang telah mencapai tingkat fusi tertentu dengan cermin suci asal dan mengolah 73 yang meridian. Karena itu, ia berani membiarkan kekuatan cermin meresap ke dalam tubuhnya. Kalau tidak, serangan balik cermin itu akan langsung menghancurkan tubuhnya. Ledakan Seberkas cahaya merah darah meletus dari tubuh Su Fang, dengan cepat berubah menjadi pusaran berwarna merah darah yang persis sama dengan yang ada di langit. Bahkan kekuatannya persis sama, dengan cepat terbentuk di sekitar Su Fang. Suara mendesing Di bawah benturan dua kekuatan yang melahap, dunia cahaya berdarah hancur. Dua pusaran darah besar itu juga runtuh lapis demi lapis, berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan penghancur yang terkandung dalam pusaran darah yang dapat menghancurkan roh dan kehendak primordial seseorang juga dikirim kembali ke sage iblis hantu timur. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Big Goblin menggunakan kekuatan supernatural ku? Suara kaget dan takjub dong Syamoseng tiba-tiba berakhir saat pusaran darah itu runtuh. Dia merasuki Sue Yan dengan secercah jiwanya dan kemudian menggunakan teknik iblisnya untuk berubah menjadi pusaran berdarah. Jiwanya menyebar ke seluruh pusaran darah. Darahnya dihancurkan, dan dengan serangan balik seni reinkarnasi hebat, roh primordial sage iblis hantu timur juga tidak bisa melarikan diri. Itu menghilang ke dalam seni reinkarnasi agung Su Fang yang kuat. Pusaran berdarah yang diubah oleh tubuh Sue Yan hanya berukuran seratus kaki. Mustahil baginya untuk mereformasi tubuhnya. Suara mendesing. Pusaran darah yang tersisa bergulung dan hendak melarikan diri. Ternyata ketika orang suci iblis timur merasuki tubuh Sue Yan, dia hanya menguasai tubuh Sue Yan untuk sementara. Dia tidak menghancurkan roh primordialnya. Sekarang setelah roh primordial orang suci iblis timur dihancurkan, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, tubuh dan jiwa Sue Yan yang berdarah keduanya terluka parah. Bagaimana dia bisa lepas dari tangan Su Fang? Su Fang muncul. Aura iblis menyapu pusaran darah yang tersisa. Kemudian, api iblis membakarnya. Dalam selusin napas, pusaran darah itu benar-benar halus. Tiga artefak iblis terungkap. Tanduk berdarah di kepala Sue Yan tidak dimurnikan oleh api iblis. Itu tersedot ke dalam tubuh Su Fang. Dalam artefak iblis yang tampak seperti mangkuk sedekah hitam, jiwa Su Fang melihat Kuking Tian, lebih dari 200 ribu pembudidaya, dan Big Goblin. Su Fang merasa lega. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka untuk saat ini. Dia meninggalkan mereka di ruang artefak iblis terlebih dahulu. Setelah melakukan ini, Su Fang terhuyung dan hampir tidak bisa terbang. Dia merasakan. Garis-garis darah muncul di tubuhnya dan darah terus mengalir keluar. Dia tampak seperti monyet iblis yang baru saja keluar dari genangan darah. Meski kekuatan skill grit samsara sangat luar biasa, namun tetap menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Tidak hanya permukaan tubuhnya, tetapi juga daging dan darah bagian dalam, meridian, dan tulangnya pun patah. Untungnya hanya tubuhnya yang terluka. Pada saat ini, dia menggabungkan tubuh sempurnanya dengan tubuh monyet roh lengan ilahi. Tidak hanya dia kuat, tetapi kemampuan pemulihannya juga luar biasa. Setelah bergabung dengan lebih dari selusin kristal darah di tubuhnya, tubuh asli trate hitam dan tubuh asli penakluk naga miliknya diaktifkan dalam keadaan menyatu dengan tubuh monyet roh senjata ilahi. Tubuhnya dengan cepat pulih, daging, tulang, dan meridiannya dengan cepat diperbaiki. Retakan di permukaan kulitnya juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berdengung, berdengung, berdengung. Token pinggang identitasnya terbang keluar dari tubuhnya. Setelah menyerap si saora sueyan, cahaya kemasan tiba-tiba bersinar dengan cepat. Saat sudah tenang, seluruh tanda pinggang menjadi lebih ungu. Itu tidak jauh dari level ungu emas. Pada saat ini, dampak pertempuran antara Su Fang dan Dong Xia Moseng berangsur-angsur meredah. Segala sesuatu di sekitar kembali normal. Yuan Li sebenarnya membunuh sueyan. Bukan, sueyanlah yang dirasuki oleh Dong Xia Moseng. Monyet roh lengan ilahi tingkat raja yang lebih rendah sebenarnya telah membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bahkan lebih kuat daripada tingkat raja puncak. Melihat Su Fang tidak terluka, di Yuan, para pembudidaya manusia, dan goblin besar semuanya tidak percaya. Sebelumnya, mereka bergegas menyelamatkan Su Fang. Siapa yang mengira akan ada perubahan demi perubahan? Pertama, Su Fang membelenggu Su Yan. Kemudian, Dong Xia Moseng merasuki Su Yan. Melihat Su Fang akan ditindas, di Yuan, para pembudidaya lainnya, dan goblin besar mengira Su Fang pasti sudah mati. Mereka juga takut pada Dong Xia Moseng, jadi mereka sudah lama melarikan diri. Saat ini, Su Yan yang dirasuki oleh Dong Xia Moseng sebenarnya dibunuh oleh Su Fang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Di Yuan bukan satu-satunya yang terkejut. Tidak peduli siapa yang melihat adegan ini, mereka semua berseru kaget. Mereka tidak dapat mempercayai perasaan mereka sendiri. Di Yuan segera bereaksi dan mengirimkan suara jiwa yang mendominasi kepada Su Fang. Yuan Li, cepat serahkan artefak iblis yang membelenggu Ku King Tian dan para penggarap lainnya. Anda telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia saat ini. Saat Anda kembali ke alam dewa suar langit, Anda pasti akan mendapat banyak penghargaan dari Yuan Tianong. Su Fang ingin menggunakan Ku King Tian untuk menyelidiki masalah setengah biskuit yang tersegel dalam ingatannya. Mengapa dia menyerahkan Ku King Tian kepada Di Yuan? Selain itu, menyelamatkan Ku King Tian dan lebih dari 200 ribu petani merupakan kontribusi yang besar. Itu bahkan lebih merupakan poin prestasi daripada membunuh 1 juta pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Mengapa Su Fang menyerahkan poin prestasi yang diperolehnya kepada Di Yuan? Saat aku kembali ke alam dewa suar langit, secara alami aku akan menyerahkannya kepada petinggi Yuan Tianong. Su Fang tersenyum arogan. Melihat tubuh fisiknya telah pulih hampir setengahnya, dan bahayanya belum berakhir, sosoknya bersinar, dan dia akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke arus bawah. Goblin besar yang sombong, beraninya kamu tidak menaati musuhku. Di Yuan berteriak dengan dominan. Bayangan puncak gunung turun dari langit dan dengan cepat menjadi nyata. Puncak gunung itu megah dan megah, dan memancarkan semacam keagungan tertinggi. Bahkan langit dan bumi pun harus tunduk pada gunung ini. Dalam sekejap, langit dan bumi terkunci, dan tekanan yang tak terbatas membuat Su Fang sulit bergerak satu langkah pun. Untuk menghentikan Su Fang, Di Yuan sebenarnya melepaskan idola Dao Dharma Surgawi. Idola dharmanya adalah gunung surgawi yang agung. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar melampaui tahap integrasi Dao dan maju ke alam dewa utama. Terlebih lagi, dia bahkan menggunakan gunung surgawi sebagai idola Dao Dharma Surgawinya. Di Yuan memang luar biasa. Di medan Perang Dua Alam, kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Tidak heran dia bisa masuk dalam peringkat 10 ahli teratas. Hati Su Fang bergetar. Kemudian, niat membunuhnya melonjak. Aura iblisnya, yang menyatu dengan aura kehancuran, tiba-tiba meledak, menghancurkan belenggu di sekelilingnya. Sosoknya tiba-tiba maju. Meskipun dia tidak bisa berteleportasi, idola Dao Dharma Surgawi di Yuan tidak bisa lagi membelenggunya. Yuan Li, kamu tidak mematuhi perintahku. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Di Yuan berteriak dengan dominan. Dengan pikiran, idola Dao Dharma Surgawi menghantam Su Fang. Uh! Kotoran! Kotoran! Rasanya seluruh kekuatan Sabana tak bernyawa terkonsentrasi pada idola Dao Dharma Surgawi di Yuan. Saat puncak gunung turun, ruang itu runtuh lapis demi lapis, dan segala sesuatu akan ditekan tanpa ampun. Di hadapan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menekan Lord tingkat atas, Su Fang tampak seperti semut kecil yang tidak berarti. Jika bukan karena aku tidak bisa mengungkapkan identitasku, aku akan segera membunuhmu. Su Fang mendengus dingin di dalam hatinya. Niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Berdengung! 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 Dalam keadaan aslinya, Su Fang mengaktifkan aura iblis dan tinju penghancurnya. Sosoknya terangkat ke udara, dan dia melayangkan pukulan ke gunung Dharma Idol yang menimpanya. Ledakan! Retakan! Idola Dao Dharma Surgawi di Yuan terguncang dengan kuat oleh pukulan Su Fang. Setelah serangkaian guncangan hebat, ia justru hancur selapis demi selapis hingga akhirnya runtuh dengan benturan yang keras. Gelombang kejut dari tabrakan itu menghancurkan kekuatan ilahi di Yuan. Kemudian, area yang luas meledak. Bahkan ruang di Sabana tak bernyawa terguncang hingga muncul lubang hitam dan retakan gelap. Idola Dao Dharma Surgawi di Yuan telah rusak. Tubuh aslinya langsung terluka parah, dan dia segera mengeluarkan setegup darah. Su Fang juga terguncang hingga muntah darah karena kekuatan serangan balik. Namun, dia meminjam kekuatan serangan balik untuk terbang ratusan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Dia sekarang berada kurang dari seratus ribu mil jauhnya dari arus bawah. Dalam sekejap mata, cakar serigala raksasa yang diselimuti aura pembunuh yang suram muncul dari udara tanpa peringatan. Benda itu dengan kejam menghantam tubuh Su Fang. Pertahanan Su Fang terkoyak dalam sekejap. Untungnya, armor naga leluhur telah menyatu dengan tubuh fisiknya. Begitulah cara dia berhasil bertahan dari serangan cakar serigala, dan dia tidak hancur. Namun, kekuatan jahat mengerikan yang terkandung dalam cakar serigala menembus pertahanan armor naga leluhur dan menghancurkan daging, tulang, meridian, dan organ dalamnya. Jika bukan karena bentuk sejati terate hitam, seluruh tubuh fisiknya akan menjadi tumpukan darah yang terbungkus kulit. 2383 Saat aura kematian yang sangat besar melonjak, ia dengan cepat berubah menjadi iblis serigala raksasa. Goblin besar Yuan Li, kamu adalah mangsaku. Setelah membunuhmu, aku akan mendapatkan bendera dewa jahat dan hadiah raja jahat Tiandu. Aku juga akan bisa mendapatkan hadiah besar dari Dong Xia Moseng. Aku juga akan mendapat hadiah besar. Kesempatan untuk menjadi raja jahat tertinggi. Mata iblis serigala yang diam menatap ke arah Su Fang, memperlihatkan keserakahan dan kejahatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu dari sepuluh ahli di Liveles Prairi, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, Lang Xiao. Hati Su Fang mencelos. Pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit memang tidak mau ketinggalan dan telah mengambil tindakan pada saat ini. Yuan Li, serahkanku King Tian, dan aku akan mengurus pembangkit tenaga listrik Lang Xiao yang telah bangkit ini untukmu. Suara di Yuan terdengar dari jauh, penuh ancaman. Yuan Li milikku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Lang Xiao meraung pelan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan aura kematian yang kental dan jahat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi hantu serigala raksasa dan dengan kejam menerkam Su Fang. Saat ini, Su Fang seperti babi yang menunggu untuk dimakan oleh serigala lapar. Tiba-tiba gelombang. Aura yang ganas, jahat, dan mematikan menyapu dari ketiadaan dan terbakar menjadi nyala api berwarna merah darah. Ia melilit hantu serigala raksasa dan membakarnya untuk sementara waktu. Segera, itu terbakar habis. Darah dosa api. Cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Api dosa darah adalah kekuatan ilahi tertinggi dari klan Dewa Asura. Ketika Su Fang berada di dunia besar, dia hampir terbunuh oleh api dosa darah penguasa sungai darah. Tentu saja, dia tidak asing dengan api dosa darah. Namun, api dosa darah yang dilihat Su Fang sekarang sepuluh ribu kali lebih kuat daripada apa yang dia lihat di dunia besar. Berdengung, berdengung, berdengung. Tanda misterius dari teknik menyusut kehidupan tiba-tiba muncul dengan cepat di kedalaman pikirannya dan kemudian mengembun menjadi sosok berwarna merah darah. Tuan Sungai Darah. Hati Su Fang bergetar ketika tebakannya terbukti. Siapa yang mengira bahwa penguasa sungai darah tiba-tiba muncul pada saat ini? Tentu saja, itu bukanlah dopelganger pembantai, tapi tubuh aslinya. Di dunia hebat, Su Fang hampir mati di tangan salah satu klon pembantaian Raja Sungai Darah. Pada akhirnya, dia bergabung dengan Su Wan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal dan untungnya berhasil membunuhnya. Su Fang sudah lama berada di dunia segudang, tapi dia belum pernah bertemu dengan penguasa sungai darah sebelumnya. Ketika dia terluka parah dan dikelilingi oleh musuh yang kuat, penguasa sungai darah tiba-tiba muncul dan situasinya menjadi lebih buruk. Goblin besar Yuan Li milik klan ilahi Asura. Siapa yang berani bersaing denganku? Cahaya merah darah melonjak dan mengembun menjadi seorang pria berpakaian merah darah. Tubuhnya sepertinya terbuat dari darah. Wajahnya sudah tua, dan dia memiliki sepasang mata segitiga seperti ular berbisa yang berkedip-kedip dengan cahaya merah darah yang dingin dan tajam. Penguasa sungai darah bukanlah seorang dopelganger, melainkan tubuh aslinya. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan dan memastikan bahwa kekuatan sejati penguasa sungai darah setara dengan penguasa perantara. Namun, klan ilahi Asura memiliki banyak kemampuan ilahi yang jahat dan kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lord perantara biasa. Klan Asura ilahi, beraninya kebersaing denganku untuk mendapatkan makanan yang sudah ada di tanganku. Lang Xiao meraung, menyebabkan ruangan bergetar. Aura mematikan antara langit dan bumi pun berkibar dan menari. Lang Xiao dan penguasa sungai darah sebenarnya memperlakukan Su Fang sebagai harta karun dan memperebutkannya. Su Fang mencibir dalam hati. Dia diam-diam mengonsumsi pil untuk pulih sambil menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Siapa yang tidak menginginkan hadiah Dong Xia Moseng? Penguasa sungai darah mengabaikan ancaman Lang Xiao dan tersenyum menghina. Lalu, dia memandang Su Fang. Kamu goblin besar, anggap dirimu tidak beruntung kali ini. Siapa yang menyuruhmu begitu sombong dan menyinggung Dong Xia Moseng? Su Fang tersenyum dingin. Raja klan ilahi Asuramu telah kembali. Kalian para pemberontak Asura berada dalam kondisi yang buruk saat ini. Jika kalian berani membunuhku, kalian akan menjadi dua musuh besar klan ilahi Asura, pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan para penggarap manusia. Para iblis menang, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Penguasa sungai darah mendengus. Goblin besar, kamu tahu banyak tentang urusan internal klan ilahi Asura. Huff, Raja tak berguna itu akan segera ditindas olehku. Ada pun pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Lang Xiao meraung, denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menangkap goblin besar ini. Mata merah darah penguasa sungai darah bersinar dengan cahaya merah darah. Aku bisa memberimu bendera dewa jahat, tapi goblin besar Yuan Li harus diserahkan padaku. Pada saat ini, Di Yuan terbang dengan lebih dari seratus makhluk surgawi dan monster besar di belakangnya. Dia berteriak dengan nada mendominasi, monster besar Yuan Li dan bendera dewa jahat yang dimilikinya, umat manusia bisa melupakan semuanya, tapi artefak iblis yang membelenggu para ahli ras manusia kita pastilah milikku. Lalu, dia menatap Su Fang dengan tajam. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Lang Xiao dan penguasa sungai darah berpikir keras. Beraninya kamu memperlakukan Su Fang seperti sepotong daging berlemak. Penguasa sungai darah, pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, dan di Yuan, kalian semua pantas mati. Terutama di Yuan, beraninya kamu membuat kesepakatan dengan Shuro dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru ku padamu. Tatapan dingin Su Fang menyapu seluruh pembangkit tenaga listrik. Memanfaatkan fakta bahwa ketiga pihak belum mencapai kesepakatan, dia melambaikan tangannya dan menyapu Suan Guang. Itu diselimuti oleh ribuan Rune. Apa gunanya berjuang sebelum mati? Penguasa sungai darah mencibir dengan nada menghina. Cahaya merah darah dan aura pembunuh menyebar dari tubuhnya. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi penghalang berdarah di depannya. Serigala iblis yang telah bangkit, Lang Xiao, melolong marah. Saat aura pembunuh melonjak, itu mengguncang Rune menjadi beberapa bagian. Di Yuan dan ratusan pembangkit tenaga listrik mengaktifkan artefak ilahi mereka dan melepaskan kekuatan ilahi mereka, mengisolasi ruang di depan mereka. Ledakan, 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 Rune tersebut menyebabkan ledakan skala besar. Penguasa sungai darah, Lang Xiao, Di Yuan, dan pembangkit tenaga listrik lainnya sudah bersiap untuk kepindahan Su Fang. Mereka mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Ledakan Rune ini tidak melukai mereka sama sekali. Namun, berbagai belenggu di sekitar Su Fang telah hancur. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk terbang menuju arus bawah di langit. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sini, bukankah akan menjadi lelucon terbesar jika kami membiarkanmu melarikan diri dalam kondisi terluka parah? Mata merah darah penguasa sungai darah memancarkan cahaya merah darah. Dalam sekejap, itu berubah menjadi nyala api dosa dan menutupi langit menuju Su Fang. Serigala iblis yang dibangkitkan, Lang Xiao, langsung mengibarkan bendera merah darah. Itu adalah bendera dewa jahat. Selain itu, itu adalah bendera dewa jahat tiga sisi. Itu menggulung aura pembunuh yang kuat dan aura pembunuh, menyelimuti kekosongan di sekitar Su Fang. Di Yuan tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengeluarkan artefak ilahi. Itu tampak seperti gunung layak surgawi yang menyusut. Itu melayang di atas kepalanya, siap memberikan pukulan fatal pada Su Fang kapan saja. Goblin besar Yuan Li ini milik sekte kami. Awan hitam melonjak dan muncul di depan Su Fang dalam sekejap. Suara seorang wanita yang dingin dan tanpa emosi datang dari awan hitam. Pembangkit tenaga listrik lain dari dunia gelap telah bergerak. Di awan hitam, ada aura yang menusuk tulang dan menakutkan penuh kematian, seolah-olah itu berasal dari neraka sembilan kata. Api darah berdosa Raja Sungai Darah menghantam awan hitam dan membakarnya. Meski awan hitam terbakar lapis demi lapis, api darah berdosa juga dengan cepat padam oleh kekuatan awan hitam. Itu, Ki Dunia Bawah. Seru Penguasa Sungai Darah. Ki Dunia Bawah adalah aura kematian yang dihasilkan di dalam makam setelah seseorang meninggal. Aura semacam ini sangat dingin dan bisa membekukan orang hidup sampai mati. Bisa juga menyerap aura kehidupan. Itu adalah kekuatan favorit klan iblis. Kiel 11 Klan iblis suka menggunakan Ki Dunia Bawah untuk mengembangkan jalan iblis besar dunia bawah. Pada akhirnya, mereka akan jatuh ke dalam jalan hidup dan mati iblis yang tak terbatas. Dari sana, mereka akan bebas, melampaui hidup dan mati, dan menjadi iblis abadi sejati. Namun, klan iblis yang benar-benar mengembangkan jalan iblis besar di dunia bawah tidak hanya merupakan pusat kekuatan klan iblis yang sebenarnya, tetapi juga memiliki garis keturunan klan iblis yang murni dan mulia. Iblis biasa tidak memenuhi syarat untuk mengolahnya. Namun, itu berbeda dari Ki Dunia Bawah yang dikembangkan oleh klan iblis, dan juga berbeda dari aura kematian yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Aura awan hitam tidak memiliki jejak kejahatan, kekerasan, atau keganasan. Itu hanya memiliki aura kematian yang paling murni. Sosok seorang wanita muncul. Wanita ini mengenakan jubah hitam panjang dan jubah hitam. Ki hitam dunia bawah masih melekat di sekelilingnya. Wajah wanita itu juga ditutupi oleh lapisan Ki Dunia Bawah. Sulit untuk melihat penampilannya dengan jelas. Namun, seseorang dapat mengetahui dari sosok anggunnya bahwa wanita ini benar-benar kecantikan yang tiada taranya. Namun, dia memiliki satu tanduk berbentuk bulan sabit di kepalanya. Kelihatannya sangat aneh. Seseorang tidak dapat mengetahui dari ras dunia gelap mana dia berasal. Wanita itu memancarkan aura kematian yang sedingin es, seolah-olah dia adalah inkarnasi dewa kematian. Siapapun yang memandangnya akan merasakan perasaan aneh bahwa aura kehidupannya membeku. Su Fang memandang wanita itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bahkan lupa melarikan diri. Penguasa sungai darah berhenti menyerang dan bertanya dengan heran, kamu bukan klan iblis. Kamu adalah klan ilahi dunia bawah yang legendaris. Klan ilahi dunia bawah telah lama dimusnahkan oleh klan iblis. Bagaimana mungkin masih ada anggota klan yang masih hidup? Wanita itu berkata dengan dingin, klan asura ilahimu belum dimusnahkan. Mengapa klan ilahi dunia bawahku harus dimusnahkan? Kamu adalah pemimpin kultus ilahi suanming dari dunia kegelapan. Apakah kamu juga ingin mendapat bagian dari hasil jarahan? Langsiao bertanya dengan murung. Dia mengendalikan bendera dewa jahat dan dengan liar menyerap aura kematian di udara sebagai persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Goblin besar Yuan Li saat ini hanyalah sepotong daging gemuk. Pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, asura, dan manusia dapat memperebutkannya. Mengapa kultus ilahi suanmingku tidak dapat mendapat bagian? Wanita itu mencibir dengan dominan. Awan hitam bergulung dan berubah menjadi ular piton hitam. Itu memancarkan aura kematian yang sedingin es saat menerkam ke arah Sufang. Sufang tiba-tiba menyampaikan pikirannya kepada wanita itu. Huang Lingyao, itu kamu. Wanita yang mengaku berasal dari kultus ilahi suanming ini sebenarnya adalah Huang Lingyao. Dia menutupi wajahnya dan auranya berubah drastis. Menjadi sedingin es dan dipenuhi aura kematian. Namun, aura takdir tidak bisa diubah. Sufang dan dia telah terjerat dalam takdir dari dunia kecil hingga alam dewa. Mereka bahkan pernah berhubungan seks sebelumnya. Selain itu, Sufang memiliki kemampuan ilahi tertinggi dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan takdir. Bagaimana dia bisa salah? Di dunia Raja Pelangi Emas, Huang Lingyao memperoleh tanduk dari penguasa Bulan Neter. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh warisan klan ilahi dunia bawah. Dia dikirim ke makam kuno di dunia gelap oleh Raja Pelangi Emas. Tiba-tiba, benar-benar tidak disangka-sangka. Huang Lingyao sebenarnya muncul di Liveles Wastelen. 2384 Sufang tidak menyangka bahwa dia akan bertemu teman-teman lamanya lagi dan lagi di Liveles Prairi. Pertama, penguasa Sungai Darah, lalu Huang Lingyao. Merasakan pikiran Sufang, tubuh wanita berjubah hitam itu jelas gemetar, memastikan bahwa Indra Sufang tidak salah. Dalam sekejap mata, saat Sufang hendak ditelan ular piton hitam, ular piton hitam itu tiba-tiba melingkari tubuhnya dan melingkari pinggang Sufang. Suara Huang Lingyao datang dari roh asalnya, siapa kamu? Bagaimana Anda mengenali master sekte ini? Yang mulia? Yang mulia adalah goblin besar Sufang. Sufang ragu-ragu sejenak. Dia tidak yakin apakah Huang Lingyao adalah teman atau musuh, jadi dia mengarang identitas untuk dirinya sendiri. Sufang, suara roh asal Huang Lingyao dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Segera setelah itu, dia bertanya, di mana Sufang sekarang? Sufang berkata, Sufang secara alami berbaur dengan Yuan Tianong. Suara roh asal Huang Lingyao yang dingin terdengar lagi, karena kamu adalah bawahan Sufang, master sekte ini tidak akan membunuhmu. Namun, mustahil bagiku untuk menyelamatkanmu dari begitu banyak ahli. Sufang menghela nafas lega, yang mulia punya cara untuk melarikan diri setelah memasuki arus bawah. Huang Lingyao segera melompat ke punggung ular piton itu. Kemudian, ekor ular piton itu berayun, melepaskan kekuatan ilahi yang bergetar menakjubkan. Aura mematikan yang sedingin es meledak, menyebabkan penguasa sungai darah dan iblis serigala yang dihidupkan kembali mundur satu demi satu. Piton juga memanfaatkan situasi ini dan melintas. Seperti meteor hitam, ia naik ke langit dan terbang menuju arus bawah. Master Sekte Suan Ming, kamu ingin mengambil Yuan Li untuk dirimu sendiri. Jangan pernah memikirkannya. Serigala iblis yang telah bangkit melolong dengan marah, dan bendera dewa jahat tersapu dengan suara mendesing. Itu meletus dengan sungai panjang Aura mematikan yang menyapu Huang Lingyao dan Black Piton. Bendera dewa jahat yang diaktifkan oleh kebangkitan iblis serigala adalah perpaduan dari tiga bendera dewa jahat. Kekuatannya sangat kuat, dan kekuatan ilahi yang muncul darinya benar-benar membelenggu ular piton hitam raksasa dan Huang Lingyao. Saat dia hendak tersedot ke dalam bendera dewa jahat, arus bawah di langit tiba-tiba menjadi ganas dan kacau. Gelombang Aura mematikan lainnya menyapu, menghancurkan Aura mematikan dari iblis serigala yang dihidupkan kembali. Tidak hanya itu, bendera dewa jahat yang dikendalikan oleh iblis serigala yang dihidupkan kembali juga terbang tak terkendali menuju arus bawah. Sufang dan Huang Lingyao dibawa oleh ular piton hitam dan dengan cepat memasuki area arus bawah. Bendera dewa jahat, Yuan Li ini benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan bendera dewa jahat di arus bawah. Apakah dia berpikir bahwa dia akan bisa lepas dari kendaliku dengan memasuki arus bawah? Setan serigala yang dihidupkan kembali melonjak ke langit, dan tubuh besarnya langsung mengebor ke arus bawah. Master Sekte Suan Ming, Yuan Li itu adalah sesuatu yang harus diperoleh klan kami. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda memonopoli dia? Penguasa sungai darah mengeluarkan cahaya merah darah dari telapak tangan kanannya, dan sosok berwarna merah darah muncul di depannya. Mereka sebenarnya lebih dari seribu ahli Asura. Untuk mengejar dan membunuh Luo, penguasa sungai darah memimpin para ahli Asura ke padang rumput tak bernyawa. Kali ini, untuk menangkap Su Fang, penguasa sungai darah melepaskan semua ahli di bawah komandonya. Lebih dari seribu ahli Asura, dengan niat membunuh yang mengerikan, mengikuti setelah iblis serigala yang dihidupkan kembali dan membunuh mereka ke dalam area arus bawah. Ku King Tian masih berada di tangan Yuan Li. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan para ahli yang telah bangkit kembali atau kekuatan jahat lainnya. Siapapun yang membunuh goblin besar Yuan Li akan mendapatkan hadiah Dong Xia Moseng. Di Yuan mengeluarkan perintah penuh dengan niat membunuh kepada para penggarap dan Big Goblin di sampingnya. Kemudian, dia juga mengejar Su Fang dan Huang Lingyao. Astaga, 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 para ahli yang mengawasi dari jauh juga tak mau ketinggalan. Mereka semua berusaha keras menuju area arus bawah. Iblis serigala yang dihidupkan kembali dan penguasa sungai darah baru saja memasuki area arus bawah ketika bendera dewa jahat, dikombinasikan dengan kekuatan lebih dari 100 ribu ahli yang dihidupkan kembali, meledak dengan serangan yang menghancurkan bumi. Aura kematian yang luas dan dahsyat langsung menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, serangan bendera dewa jahat menyebabkan arus bawah di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau, membentuk badai yang mengejutkan. Setan serigala yang dihidupkan kembali, langsiau, langsung tersedot keluar angkasa oleh arus bawah. Salah satu kakinya terpotong oleh kekuatan mengerikan yang dibentuk oleh jalinan ruang dan waktu. Penguasa sungai darah juga terluka parah. Dari seribu ahli asura di bawah komandonya, lebih dari 300 orang terbunuh langsung oleh kekuatan bendera dewa jahat dan badai yang terbentuk oleh arus bawah. Sisanya juga terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Ular piton hitam itu membawa Huang Lingyao dan Su Fang ke arus bawah. Namun, Huang Lingyao tidak berniat melepaskan Su Fang. Matanya dipenuhi keheningan yang mematikan saat dia menatap Su Fang dengan dingin. Kamu jelas tidak sesederhana Big Goblin milik Su Fang. Siapa sebenarnya kamu? Ular piton raksasa itu dengan cepat mengecilkan tubuhnya. Sepertinya selama jawaban Su Fang sedikit salah, itu akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Su Fang merasakan tekanan luar biasa datang dari segala arah. Aura sedingin es dari dunia bawah membuatnya merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Selain itu, kekuatan hidupnya juga terkuras dengan cepat. Su Fang dengan dingin mendengus. Apakah aku perlu berpura-pura menjadi kamu? Huang Lingyao dengan acu-ta'acu berkata, Bahkan jika kamu benar-benar goblin besar Su Fang, bagaimana kamu bisa mengetahui identitas asliku? Jadi kamu mencurigai ini? Saat Su Fang sedang memikirkan alasan untuk membodohinya, sesosok tubuh keluar dari arus bawah dengan suara mendesing. Itu adalah ahli ras iblis Yuanfu yang disembunyikan Su Fang di arus bawah. Huang Lingyao dengan dingin mendengus. Perlombaan iblis datang dengan cepat. Segera setelah itu, sosok lain muncul. Tentu saja, Su Fang tidak hanya menyembunyikan satu ahli di sini. Selain Yuanfu, ada juga tiruan dari leluhur pertama rakyat Ji, yang dibelenggu oleh kodeks penekan penjara. Agar identitasnya tidak terungkap, Su Fang diam-diam menyampaikan pikirannya kepada leluhur pertama rakyat Ji untuk mengubah penampilannya. Dengan kekuatan Huang Lingyao saat ini, sulit baginya untuk melihat penampilan aslinya. Merasakan aura ilusi klon leluhur pertama rakyat Ji, Huang Lingyao bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Aura dunia bawah hitam mengelilinginya. Huala gelombang. Bendera dewa jahat juga keluar dari arus bawah, memancarkan aura ilahi yang jahat dan menakutkan yang menyelimuti Huang Lingyao. Leluhur pertama rakyat Ji berkata dengan anggun, serahkan Yuanli kepadaku, dan kamu boleh pergi. Huang Lingyao mengirimkan suara roh primordial yang dingin kepada Su Fang. Yuanli, bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi aku tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika kamu bertemu Su Fang lagi. Baiklah, tidak peduli dengan siapa kamu jatuh, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Huang Lingyao mengulurkan tangannya dan menunjuk ular piton hitam itu. Piton hitam itu segera berubah menjadi awan hitam. Dengan suara mendesing, itu menyelimuti Huang Lingyao. Saat awan hitam bergulung, ia dengan cepat menghilang ke arus bawah. Saya tidak menyangka Huang Lingyao menjadi begitu kuat. Saya tidak tahu apakah menyelamatkan nyawanya dan menyelamatkannya memberi saya berkah atau bencana. Su Fang akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia segera santai dan pulih dari kondisi teknik pengubahan bentuk iblis. Segera setelah itu, pandangannya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Yuanfu membawanya kembali ke tubuhnya dari telapak tangannya. Kemudian, dia juga menyingkirkan bendera dewa jahat dan leluhur pertama rakyat Ji. Dia dengan cepat melewati arus bawah dan kembali ke sarangnya. Begitu dia memasuki gua, Su Fang duduk bersila dengan susah payah. Dia membuat lubang besar di dadanya, mengeluarkan kristal darah, dan menempelkannya langsung ke jantungnya. Saat kristal darah bersentuhan dengan darah Su Fang, kristal itu dengan cepat meleleh. Seiring dengan detak jantungnya, kekuatan hidup yang agung beredar ke seluruh bagian tubuhnya dan dengan cepat diserap. Kali ini, lukanya terlalu parah. Itu terutama adalah tubuh fisiknya, daging, meridian, dan tulangnya hampir semuanya patah. Dia telah kehilangan 80 persen kekuatan hidupnya. Jika kekuatan hidup Su Fang tidak cukup kuat, kehilangan darah saja sudah cukup untuk membunuhnya. Setelah menyerap tiga kristal darah secara berurutan, darah Su Fang yang hilang sedikit terisi kembali. Dia mendapatkan kembali kekuatan hidup. Kemudian, Su Fang memasuki formasi waktu dan mulai membentuk segel tangan untuk mengeluarkan mata air biru langit kuning. Dia dengan ceroboh menelan kristal darah, ramuan, dan segala jenis item pemulihan kekuatan hidup. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan hal-hal ini sekarang. Sumber daya yang dia rampas dari Aula Alpa di Yuan Tiamong sudah cukup untuk dia siasiakan. Lebih dari 3.000 tahun telah berlalu dalam formasi waktu. Sekitar 100 tahun telah berlalu di dunia luar. Su Fang akhirnya pulih dari kondisi luka parahnya hingga mencapai puncaknya. Kali ini saya mengalami kerugian besar. Tapi setidaknya saya berhasil melewatinya tanpa bahaya apapun. Di Yuan, Lang Xiao, Tuan Sungai Darah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Su Fang melonjak dengan aura jahat. Niat membunuhnya menjadi sangat tajam. Namun, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun kali ini. Dia telah membunuh ahli ras iblis Sue Yan dan memperoleh poin prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Token pinggangnya akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh sejumlah besar pemeliharaan tak kasat mata. Dia juga telah mengambil tiga bendera dewa jahat dari ahli kebangkitan Lang Xiao secara mengejutkan. Sekarang, kesembilan bendera dewa jahat ada di tangan Su Fang. Selama dia menggabungkan sembilan bendera dewa jahat menjadi satu, Su Fang memperkirakan bahwa dia akan mampu melindungi dirinya dari ahli supremasi jahat hanya dengan senjata mati ini. Dia tidak akan menunggu kematian tanpa daya. Selain itu, dia juga mengetahui dari penguasa Sungai Darah bahwa Lao aman dan sehat. Dia juga secara tak terduga bertemu dengan Huang Ling Yao. Aku ingin tahu karma macam apa yang Ku King Tian miliki padaku. Dan siapa yang menghapus karma di antara kita. Su Fang mengingat setengah biskuit itu dari dalam ingatannya. Kemudian, dia mengeluarkan artefak iblis berbentuk mangkuk sedekah yang dia peroleh dari membunuh Sue Yan. Setelah merenung sejenak, Su Fang menggunakan teknik transfigurasi iblis dan berubah kembali menjadi wujud goblin besar Yuan Li. Kemudian, dia melepaskan Ku King Tian dari artefak iblis. Saat melihat Su Fang, mata Ku King Tian yang hitam pekat dan cerah bersinar karena terkejut. Kemudian, dia kembali tenang dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Penguasa ini adalah Yuan Li. Kamu seharusnya sudah pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jawab Su Fang. Dia diam-diam menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan Ku King Tian. Namun, dia tidak bisa merasakan aura apapun yang berhubungan dengan takdirnya. Yuan Li. Yuan Li yang menduduki peringkat 10 ahli teratas belum lama ini. Ekspresi Ku King Tian sedikit berubah. Lalu, dia bertanya, Kaulah yang menyelamatkanku dari rasi iblis. Saya telah membunuh Sue Yan, kata Su Fang acuh-ta'acuh. Lalu, dia menatap Ku King Tian. Apa nama aslimu? Setelah ragu-ragu sejenak, Ku King Tian berkata, Dewi Luo. Dewi Luo. Su Fang dengan hati-hati mengingat nama ini. Namun, itu sangat asing. Tidak ada informasi tentang dia dalam ingatannya. 2385. Kebingungan muncul di mata Dewi Luo. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum pernah melihatnya. Apa maksudmu? Meskipun Su Fang mengharapkan hasil seperti itu, dia tetap sangat kecewa. Pulihkan di sini, lalu bawa para penggarap manusia itu dan tinggalkan tempat ini. Entah kenapa, hati Su Fang terasa hampa. Setelah memberi Dewi Luo beberapa ramuan dan benda spiritual, serta mangkuk sedekah dan artefak iblis yang membelenggu para penggarap manusia, Su Fang memasuki kedalaman formasi susunan tempat tinggal gua, meninggalkan Dewi Luo sendirian. Sekitar 50 tahun telah berlalu. Dewi Luo akhirnya berhasil menembus belenggu di tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan 300 tahun lagi untuk memulihkan lebih dari separuh budidayanya. Baru pada saat itulah Dewi Luo berkata pada kedalaman formasi susunan, Aku akan mengingat kebaikan menyelamatkan hidupku. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budimu. Jika Anda mengingat sesuatu di masa depan, tolong beritahu saya. Ada pun pembayarannya. Setelah menyelamatkan Anda dan para kultifator itu, saya akan memperoleh sejumlah besar poin prestasi untuk ditukar dengan hadiah besar ketika saya kembali ke dunia ilahi suar langit. Pembayaran kembali, tidak perlu untuk itu. Suara dingin Su Fang datang dari dalam formasi susunan. Kemudian, formasi susunan tempat tinggal gua secara otomatis membuka sebuah lorong. Dewi Luo melewati formasi susunan dan dengan cepat meninggalkan sarang Su Fang. Goblin besar Yuan Li yang aneh. Dewi Luo mengamati gua tempat tinggalnya dalam-dalam. Matanya yang dalam menunjukkan ekspresi bijaksana. Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke arus bawah. Meskipun arus bawah di luar sangat mengejutkan, dengan kekuatan Dewi Luo, selama dia tidak berkeliaran, mudah baginya untuk keluar dari arus bawah dan kembali ke liveles prairi. Di kedalaman gua tempat tinggalnya, Su Fang merasakan kepergian Dewi Luo. Dia merasakan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Jelas sekali bahwa seorang ahli yang tak tertandingi telah menghapus ingatannya dan memutuskan nasib serta karma antara dirinya dan Dewi Luo. Siapa yang mau dikendalikan oleh orang lain? Setelah sekian lama, mata Su Fang bersinar penuh tekad. Suatu hari nanti, aku akan menemukan ingatanku yang terhapus. Aku juga akan mencari tahu siapa sebenarnya yang menghapus ingatanku dan mengubah nasibku. Dia menekan masalah ini di dalam hatinya. Selanjutnya, tiba waktunya bersiap untuk membalas dendam pada para ahli yang mengejarnya. Ternyata ketika Su Fang melepaskan Dewi Luo dan lebih dari 200 ribu pembudidaya, mereka telah mempersiapkan balas dendam paling sengit untuk Diyuan, penguasa Sungai Darah, Lang Xiao, dan ahli lainnya dari berbagai vaksi. Dewi Luo mungkin tidak mengungkap sarangnya, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk 200 ribu petani. Para ahli dari berbagai kekuatan di Liveles Prairie mengira Su Fang telah jatuh ke tangan Huang Lingyao. Saat ini, mereka pasti mencari Huang Lingyao kemana-mana. Ketika perawan Su Chi Luo dan 200 ribu penggarap kembali, berita itu pasti akan bocor. Semua ahli akan tahu bahwa Su Fang bersembunyi di kegelapan. Atas karunia yang ditawarkan oleh Dong Xia Moseng, bagaimana mungkin mereka tidak terburu-buru. Su Fang ingin memanfaatkan arus bawah dan sarang mereka untuk membalas dendam pada berbagai ahli, terutama penguasa Sungai Darah dan Diyuan. Kali ini, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Semuanya berkembang sesuai ekspektasi Su Fang. Di Liveles Prairie, ras manusia, ras iblis, para ahli yang dibangkitkan, klan ilahi Asura, dan berbagai kekuatan lainnya sedang mencari Huang Lingyao kemana-mana. Mereka ingin mengambil kembali Big Goblin Yuan Li dari tangannya. Pada akhirnya, Huang Lingyao dan murid-murid gereja suci Suan Ming sepertinya telah menguap. Bagaimana mereka masih bisa menemukannya? Namun, yang membuat berbagai kekuatan sedikit lega adalah tidak ada yang menerima hadiah Dong Xia Moseng. Pada saat ini, Ku King Tian dan 200 ribu pembudidaya manusia yang telah ditangkap oleh ras iblis semuanya kembali ke kota pembudidaya manusia. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Liveles Prairie. Diyuan dan para kultifator manusia lainnya adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Goblin besar Yuan Li tidak jatuh ke tangan pemimpin gereja suci Suan Ming. Sebaliknya, dia bersembunyi di kegelapan. Mustahil bagi 200 ribu orang untuk menyimpan rahasia. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai kekuatan. Akibatnya, perburuan besar-besaran yang menargetkan Su Fang terjadi secara intens. Tidak hanya ada ahli dari berbagai kekuatan di Liveles Prairie, tetapi ada juga banyak ahli yang bergegas dari Medan Perang Dua Alam dan bidang ruang waktu lainnya. Kebanyakan dari mereka ada di sini demi hadiah Dong Xia Moseng. Hah gelombang kil 11. Seorang iblis muda yang mengenakan jubah hitam memimpin selusin iblis keluar dari jurang neraka yang kacau dan sunyi menuju ke padang rumput tak bernyawa. Mata pemuda itu berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Ini adalah Prairie tak bernyawa. Iblis parubaya yang berpenampilan seperti seorang kultifator manusia menjawab dengan hormat, Pangeran Dongsa, ini adalah padang rumput tak bernyawa tempat pangeran kecil meninggal. Ternyata iblis muda ini adalah putra sulung Dong Xia Moseng yang dipuja sebagai pangeran Dongsa. Kematian sampah itu bukan apa-apa, tapi dia justru membuat ayah sangat marah. Namun, aku tetap harus berterima kasih pada Big Goblin itu dengan baik. Dia tidak hanya membantuku menyingkirkan sampah yang hanya tahu bagaimana memperjuangkan kebaikan, tapi dia juga memberiku kesempatan untuk menjadi Supreme Devil Saint. Pangeran Dongsa mendengus gembira, aura dominannya bocor, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Iblis parubaya itu berkata dengan penuh hormat, dia hanya seekor monyet iblis yang memiliki kekuatan dewa kecil. Putra Mahkota pernah memiliki catatan pertempuran gemilang dalam bertarung melawan orang suci iblis tertinggi dan mundur tanpa cedera. Bukankah itu mudah bagimu? Kamu akan menangkapnya kali ini. Pangeran Dongsa menggelengkan kepalanya dan berkata, Goblin besar itu, Yuan Li, tidak boleh diremehkan. Dia mampu membunuh seutas kesadaran roh primordial ayah. Dia sungguh tidak sederhana. Dengan musuh seperti itu, jika aku jika tidak hati-hati, aku mungkin akan berakhir seperti sampah itu dan Sue Yan, mati dengan kejam. Putra Mahkota itu bijaksana. Iblis parubaya dan ahli iblis lainnya memuji Pangeran Dongsa satu demi satu. Ayo pergi, ayo cari sarang Big Goblin itu dulu. Jubah hitam Pangeran Dongsa berkibar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sepasang sayap seperti kelelawar dan terbang menuju kedalaman Livelless Prairie. Para ahli iblis lainnya mengikuti di belakangnya. Segera, mereka menghilang ke dalam Livelless Prairie yang luas. Di ngarai yang dalam, aura kematian yang pekat menyelimuti ngarai. Sulit untuk melihat pemandangan di dalamnya. Di langit di atas ngarai, aura kematian kelabu melonjak keluar dari kehampaan dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah sosok. Namun, sosok itu diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat dan tak terlihat. Sulit untuk melihat wajahnya, bahkan sulit untuk mengetahui keberadaannya dari lingkungan sekitar. Sosok itu memandang ke arah ngarai dan berkata dengan acuh tak acuh, Langsiao, cepat keluar dan temui aku. Aura kematian dan aura kematian di ngarai bergulung. Serigala iblis besar yang telah bangkit keluar dari sana. Itu adalah Langsiao, yang hampir kehilangan nyawanya di arus bawah. Langsiao menyapa Raja Jahat Tiandu. Langsiao membungkuk di udara seperti manusia kepada sosok ilusi itu. Sosok itu adalah eksistensi teratas di antara para ahli yang dibangkitkan, Raja Jahat Tiandu. Itu bukanlah tiruan, tapi tubuh asli. Aku menyerahkan bendera dewa jahat kepadamu dengan harapan kamu bisa membantuku. Namun, kamu kehilangan bendera dewa jahat, dan bahkan roh asalku pun dilenyapkan. Kamu benar-benar tidak berguna sampai ekstrim. Suara Raja Jahat Tiandu membuat Langsiao gemetar. Tubuhnya yang besar menyusut menjadi bola. Raja Jahat Tiandu mendengus, kau melaporkan kepadaku bahwa goblin besar Yuan Li bersembunyi di arus bawah waktu. Melihat Raja Jahat Tiandu tidak berniat menghukumnya, Langsiao merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia dengan cepat menjawab, Itu benar. Kumpulkan semua ahli yang telah bangkit di atas tahap integrasi Dao di Prairi tak bernyawa. Bahkan jika kamu harus mencari semua arus bawah di sekitar Prairi tak bernyawa, kamu harus menemukan goblin besar. Kata Raja Jahat Tiandu dengan dingin. Iya. Langsiao tidak berani mengendur. Dia segera menghubungi para ahli di antara para ahli yang dibangkitkan. Di kota yang dibangun oleh manusia penggarap. Di Yuan dan seorang pria parubaya berjubah merah besar terbang di udara dan muncul di depan sebuah istana yang sangat sederhana dan sederhana. Ada pesona kuat di luar istana, menghalangi jalan mereka. Di Yuan berbicara dari balik topeng perunggu, Ku King Tian, Chou Fang dan ahli ras iblis Wang Tian ada di sini. Tolong tunjukkan dirimu. Sesaat kemudian, suara Dewi Luo terdengar dari istana. Jika putra suci ada di sini untuk goblin besar Yuan Li, silakan pergi. Tidak ada yang ingin saya katakan. Sedikit kekejaman muncul di mata Di Yuan. Pakar ras iblis bernama Wang Tian tiba-tiba mengeluarkan dimenki yang mendominasi dan ganas, menyebabkan barisan di luar istana bergetar. Tuan Wang Tian, jangan tidak sabar. Di Yuan buru-buru menghentikan Wang Tian. Dia jelas sangat waspada terhadap Dewi Luo. Di Yuan melanjutkan, goblin besar Yuan Li telah menyebabkan bencana besar di padang rumput tak bernyawa. Oleh karena itu, ras iblis telah memutuskan untuk menghukumnya dengan berat. Tolong beritahu kami koordinatnya di arus bawah agar tidak mempengaruhi keharmonisan antara ras iblis dan ras manusia. Big Goblin selalu mandiri, sejak kapan dimenrace ikut campur dalam urusan Big Goblin lainnya. Bencana besar yang dibicarakan oleh putra suci adalah Yuan Li membunuh para ahli yang dibangkitkan dan ahli ras iblis untuk menyelamatkanku. Bukan. Saya bertanya-tanya apakah putra suci adalah putra suci dari ras manusia atau putra suci dari keberadaan jahat itu. Anda benar-benar membela mereka. Dewi Luo tidak lagi sopan. Dia mengejek dan mengejek di Yuan. Ayo pergi. Kabut muncul di mata di Yuan. Dia meninggalkan istana bersama Wang Tian karena malu. Di istana, Dewi Luo bergumam pada dirinya sendiri. Yuan Li, meskipun kamu adalah goblin besar, kamu menarik begitu banyak musuh yang kuat karena kamu menyelamatkanku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Apalagi ada separuh biskuit yang aneh itu. Kenapa itu memberiku perasaan deja vu? Tepat pada saat ini, cahaya ilahi memancar dari kehampaan dan berubah menjadi sosok sesepuh yang hidup. Nak, padang rumput tak bernyawa tidak lagi cocok untuk latihanmu. Ikuti ayah angkatmu kembali ke dunia Dewa Langit Feng. Dewi Luo kaget dan terpana. Tapi ayah angkat. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan ilahi tertinggi yang melampaui langit dan bumi menyelimuti dirinya. Dia secara paksa dibawa pergi dari Liveles Prairi. Dalam sekejap, pembunuhan di Liveles Prairi berkurang banyak. Suasana menjadi sangat sunyi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya memasuki arus bawah satu demi satu untuk mencari jejak Su Fang. Para ahli dari berbagai kekuatan melihat Su Fang sebagai mangsa yang harus diburu. Tidak ada yang menyangka bahwa, termasuk Raja Jahat Tiandu, akan menjadi target perburuan Su Fang setelah memasuki arus bawah waktu. Pada hari ini, Su Fang keluar dari gua. Saat dia berjalan, gelombang di Menki merembes keluar dari tubuhnya. Aura, sosok, dan penampilannya dengan cepat mengalami perubahan yang menggemparkan. Dia telah berubah menjadi ras iblis asli. Para ahli itu seharusnya memasuki arus bawah ruang dan waktu. Sudah waktunya untuk memulai pembunuhan besar-besaran. 2386 Di arus bawah ruang waktu dengan belenggu yang mencengangkan, akan terjadi aliran udara yang mengejutkan yang menyembur keluar dari waktu ke waktu, menyebabkan badai yang mengerikan. Su Fang, yang telah berubah menjadi iblis, meninggalkan sarangnya dan melintasi arus bawah yang kacau. Roh yang Su Fang sedikit mengaktifkan token pengawas surgawi di tubuhnya, menyebabkan perintah dao surgawi melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan arus bawah di sekitarnya yang bahkan para ahli tingkat lord harus berhati-hati agar menjadi sangat patuh di sekitarnya. Tujuannya kali ini sangat sederhana, dan itu adalah untuk membunuh para ahli yang pernah mengejarnya, di Yuan, penguasa sungai darah, iblis, dan ahli yang dibangkitkan. Jika dia bertemu dengan ahli lain atau Big Goblin, Su Fang tentu saja tidak akan bersikap sopan. Pagoda 6 Jalan Suan Huang kebetulan kekurangan banyak komandan junior dan komandan senior. Dia mencari di arus bawah selama sekitar satu bulan. Su Fang tiba-tiba berhenti dan menggunakan arus bawah di sekitarnya untuk menyembunyikan dirinya. Dalam arus bawah yang kacau, terlepas dari apakah itu para penggarap, goblin besar, atau keberadaan lainnya, kemampuan budidaya dan sensorik mereka terbelenggu dan terdistorsi. Bahkan para ahli tingkat lord tidak dapat merasakan jarak lebih dari 50 km. Selain memiliki kemampuan kesempurnaan hebat, Su Fang juga bisa mengendalikan arus bawah, tidak seperti orang lain yang gemetar ketakutan di arus bawah. Meskipun kemampuan sensoriknya juga terpengaruh, mereka masih 10 kali lebih kuat daripada ahli tingkat lord biasa. Pada saat ini, Su Fang menggunakan pendengaran dan penglihatannya yang sempurna untuk menemukan bahwa ada lebih dari 10 pembudidaya dengan hati-hati mencari di arus bawah sekitar 150 km jauhnya. Ada total 14 kultifator, semuanya berada di alam integrasi dao. Salah satunya berada di puncak alam integrasi dao surga ke-9 dan dapat dianggap sebagai ahli yang kuat di tanah air tak bernyawa. Kakak senior, goblin besar itu, Yuan Li, sangat kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh ahli tingkat lord puncak. Bahkan Chou Fang, salah satu dari 10 ahli teratas, ahli asura, ahli kebangkitan, dan banyak ahli lainnya yang tiada taranya para ahli tidak dapat menangkapnya. Bahkan jika kita menemukannya, bagaimana mungkin kita bisa menangkapnya? Seorang kultifator gemetar ketakutan karena arus bawah di sekitarnya dan mau tidak mau bertanya kepada ahli puncak integrasi dao yang memimpin kelompok tersebut. Makhluk kuat di tahap puncak integrasi dao adalah seorang pria paru bayabotak, dan dia menjawab dengan sikap mendominasi, bodoh. Siapa bilang kita akan menangkap goblin besar itu? Selama kita bisa menemukan sarang big goblin Yuan Li, kita tidak perlu melakukan apapun. Ketika saatnya tiba, kita bisa membocorkan informasinya kepada Tuan Chou Fang dan hadiah yang akan kita terima akan cukup untuk kita nikmati sebagai kakak senior selama bertahun-tahun. Chou Fang itu adalah tokoh besar dari Yuan Tiamong. Kultifator lain mau tidak mau bertanya, Saudara bela diri senior, Goblin besar Yuan Li memang menyelamatkan kita dari ras iblis. Bukankah agak tidak adil jika kita melakukan ini? Pria paru bayabotak itu menegur dengan keras, mengapa kamu berbicara tentang kebenaran dengan big goblin? Kamu bahkan lebih bodoh. Apalagi goblin besar, meskipun itu seorang kultifator atau bahkan orang tua kandung, selama manfaatnya cukup, yang lainnya bisa dikesampingkan. Saat para kultifator ini sedang berbicara, Su Fang melangkah keluar dari arus bawah. Ras iblis. Cahaya ilahi bersinar di mata para kultifator. Kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan aura Su Fang, dan mereka semua mulai gemetar. Segera setelah itu, pria paru bayabotak itu kembali tenang dan berkata kepada Su Fang, kita semua di sini untuk goblin besar Yuan Li, jadi kita tidak perlu bertarung. Jika kita memicu arus bawah di sekitarnya, itu tidak akan terjadi. Itu juga tidak ada gunanya bagimu. Apakah kamu tidak mencari big goblin Yuan Li? Biarkan aku membawamu menemuinya. Su Fang tiba-tiba melepaskan kekuatan sucinya yang membelenggu dan membelenggu semua pembudidaya. Kemudian, dia mengeluarkan pagoda enam jalan Suan Huang dan membuka pintu pagoda. Tiba-tiba, kekuatan ilahi dilepaskan dan ketiga belas kultifator, kecuali pria paru bayabotak, tersedot ke dalam pagoda enam jalan Suan Huang. Yuan Li menyelamatkanmu dari ras iblis, tapi kamu ingin menangkap Yuan Li dan menggunakan kepalanya sebagai ganti keuntungan. Orang tercelah sepertimu hanya layak menjadi makanan bagi iblis darah. Su Fang berkata dengan dingin. Kemudian, Ki iblis menyapu dan menyelimuti pria paru bayabotak itu. Ki iblis berubah menjadi api iblis yang membara dan beracun dan langsung membuat pria paru bayabotak itu terkorosi menjadi genangan darah iblis, yang kemudian dimakan oleh iblis hantu yang dilepaskan oleh Su Fang. Adapun tiga belas pembudidaya, meskipun kekuatan mereka luar biasa, Su Fang sekarang meremehkan mereka. Dia membelenggu mereka di pagoda enam jalan Suan Huang dan akan menaklukkan mereka ketika dia punya waktu. Setelah iblis hantu melahap darah iblis yang diubah oleh pria paru bayabotak itu, Su Fang menyerapnya ke dalam tubuhnya. Saat dia hendak pergi, dia merasakan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik sedang melewati arus bawah. Pembangkit tenaga ras iblis, dan mereka bahkan lebih kuat dari blood demon. Su Fang kaget, tapi dia tidak berniat menghindarinya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik ras iblis sekarang, jadi mengapa dia harus menghindari mereka? Yang mengejutkannya adalah iblis-iblis ini sangat kuat. Selain dua belas lord yang lebih rendah, ada juga pemuda ras iblis yang tak terduga. Dia lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik ras iblis manapun yang pernah dilihat Su Fang. Dia bahkan lebih kuat dari blood demon yang dimiliki Dong Xia Moseng. Meskipun dia bukan demon saint, dia hanya selangkah lagi dari level demon saint. Pembangkit tenaga ras iblis yang begitu kuat telah sampai pada arus bawah ruang waktu. Mereka jelas ada di sini untukku. Sementara Su Fang berpikir, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik ras iblis muncul di sekitarnya. Saat mereka muncul, mereka melepaskan kekuatan ilahi menakjubkan yang membelenggus Su Fang dan arus bawah di sekitarnya. Pemimpin kelompok itu adalah pemuda ras iblis. Mata merah darahnya menyapu Su Fang. Anda, setan, bukankah Anda dikirim ke sisi lain layar langit untuk menangkap para jenius Yuan Tianong? Mengapa kamu muncul di Sabana tak bernyawa? Pembangkit tenaga ras iblis yang Su Fang gabungkan dengan menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis jahat disebut. Setan! Siapa sangka pemuda ras iblis ini akan mengenalinya? Setan! Tapi ini tidak aneh, kan? Iblis adalah dewa perantara yang ahli dalam serangan roh primordial. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik terkenal di alam iblis, jadi sangat normal bagi pemuda ras iblis untuk mengenalinya. Untungnya, Su Fang telah menyatu dengannya menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis yang jahat. Pada saat yang sama, dia menyatu dengan ingatannya dan menemukan identitas pemuda ras iblis ini dari ingatannya. Yang mengejutkan, dia mengetahui bahwa pemuda ras iblis ini sebenarnya adalah putra sulung Dong Xia Moseng. Apalagi kekuatannya sangat mencengangkan, dia pernah bertarung dengan Yang Mulia Kaisar dan melarikan diri dengan selamat. Su Fang terkejut, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi hormat di permukaan. Salam, Pangeran Dongsa! Seorang pemuda ras iblis parubaya di belakang Pangeran Dongsa berteriak dengan dingin, putra mahkota menanyakan alasanmu datang ke Sabana tak bernyawa. Cepat dan jawab, ini pikiran Su Fang berubah dengan cepat. Segera, dia melakukan tindakan balasan. Dengan gemetar, dia menjawab, saya tidak kompeten. Rencana saya untuk menangkap para jenius Yuan Tianong gagal. Saya tidak berani kembali ke alam iblis, jadi saya datang ke Sabana tak bernyawa untuk menangkap goblin besar Yuan Li. Saya berharap bisa berhasil menebus kesalahanku dengan jasa ini. Para ahli ras iblis di belakang Pangeran Dongsa semuanya tampak menghina. Pangeran Dongsa berkata dengan anggun, putra mahkota ini tidak peduli dengan kegagalanmu dalam misimu. Karena aku telah bertemu denganmu di sini, kamu harus mendengarkan perintah putra mahkota ini. Selama kamu membantu putra mahkota ini dalam menangkap yang besar goblin Yuan Li, putra mahkota ini tidak hanya akan berusaha memaafkan kejahatanmu, tapi juga akan memberimu keuntungan besar. Su Fang menunjukkan ekspresi bersyukur. Terima kasih banyak, putra mahkota. Pangeran Dongsa menembakkan sinar cahaya iblis ke arah celah di antara alis Su Fang. Su Fang menghilangkan segala pemikiran perlawanan dan membiarkan cahaya iblis memasuki bukaan ilahi miliknya. Pangeran Dongsa berkata, putra mahkota ini akan meninggalkan jejak ki iblis di bukaan ilahimu. Jika kau menemukan sesuatu, kau bisa menghubungi putra mahkota ini melalui jejak ki iblis. Pergi. Iya. Su Fang membungkuk pada Pangeran Dongsa, lalu mundur ke arus bawah dan menghilang. Setelah Su Fang pergi, pria ras iblis parubaya dengan hormat berkata kepada Pangeran Dongsa, lalu. Kekuatan iblis ini luar biasa dan dia cukup terkenal di dunia iblis. Putra mahkota, Anda telah menaklukkan ahli seperti itu segera setelah Anda tiba di Liveles Prairie. Kali ini, Anda pasti berhasil menangkap Big Goblin Yuanli. Pangeran Dongsa menganggup dan berkata, lalu. Kekuatan iblis ini lumayan dan dia memenuhi syarat untuk menjadi budak putra mahkota ini. Dia telah melakukan kejahatan, dan putra mahkota ini telah meninggalkan jejak iblis ki dibukaan ilahi miliknya. Dia pasti tidak akan memiliki kesetiaan apapun. Lebih-lebih lagi, iblis ini pandai menggunakan kekuatan roh primordial. Dia akan dapat menggunakan kekuatannya dalam arus bawah ini. Mungkin dia akan sangat berguna bagi putra mahkota ini. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Su Fang telah mendengar percakapan mereka dengan jelas dengan kekuatan alam kesempurnaannya? Kau ingin memanfaatkanku? Anda tidak akan pernah mengira bahwa saya adalah Yuanli yang Anda cari. Saya juga Su Fang yang ingin Anda singkirkan sesegera mungkin. Anda bahkan meninggalkan jejak iblis ki dibukaan ilahi saya. Jejak di menki ini akan menjadi jimat hipnotis bagi Anda, Pangeran Dongsa. Su Fang tersenyum dominan. Wajahnya tampak garang. Kekuatan Pangeran Dongsa ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia mempunyai begitu banyak ahli di bawahnya. Masing-masing dari mereka adalah elit dari ras iblis. Jika aku bertarung dengannya, bahkan jika aku bisa menekannya, aku harus membayar mahal. Harga akan sulit bagi saya untuk berurusan dengan ahli lainnya. Aku harus memanfaatkan identitas iblisku dengan baik. Su Fang berpikir sejenak. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam arus bawah yang bergelombang. Sekitar tiga bulan kemudian, Su Fang mencari di arus bawah dan bertemu dengan tiga kelompok ahli yang sedang mencari Yuanli. Ada para penggarap dan ahli yang telah dibangkitkan. Namun, semuanya dengan mudah ditekan oleh Su Fang. Pagoda 6 Jalan Suan Huang memiliki lebih dari 100 ahli integrasi Dao dan 3 dewa tingkat rendah. Sementara itu, bendera dewa jahat memiliki lebih dari 500 ahli integrasi Dao dan seorang ahli kebangkitan yang sebanding dengan Lord tingkat menengah. Menekan begitu banyak ahli sekaligus menyebabkan keseluruhan kekuatan Su Fang meroket sekali lagi. Berdengung, berdengung, berdengung. Aura takdir yang jaraknya hampir seribu mil menyebabkan tanda Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat. Pada akhirnya, sesosok tubuh terkondensasi di benaknya. Di Yuan. Di Yuan, kamu benar-benar belum menyerah. Kamu sia-sia mencoba menggunakan kepalaku untuk menukar hadiah Dong Xia Moseng. Karena kamu telah bertemu denganku, aku akan menyelesaikan semua dendam lama dan baruku denganmu. Aura ganas melonjak di hati Su Fang. Setelah menyembunyikan auranya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, Su Fang dengan hati-hati terbang ke arah Di Yuan. Su Fang hanya berhenti ketika dia berada sekitar 100 mil jauhnya dari Di Yuan. Setelah merasakannya dengan hati-hati selama beberapa saat, Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di Yuan tidak sendirian. Dia tidak hanya memiliki lebih dari 20 ahli bersamanya, tetapi dia juga memiliki Big Goblin yang tangguh dalam bentuk manusia. 2387 Saat Su Fang kagum dengan kekuatan Big Goblin, ekspresi Wang Tian berubah. Dimanapun cahaya ilusi itu mencapai, arus bawah ruang waktu yang menakutkan akan dengan cepat terpecah, membentang lebih dari seribu li jauhnya. Kemampuan bawaan yang menakjubkan sungguh tak terbayangkan. Su Fang terkejut. Apakah ini binatang suci yang melihat ke langit? Divisi pembersihan lembah hitam. Untuk menangkapku, Di Yuan benar-benar menghabiskan cukup banyak modal. Dia benar-benar mengundang goblin besar yang begitu kuat. Sekarang, tidak akan mudah untuk membunuh Di Yuan. Sebagai akibat, Su Fang untuk sementara menolak gagasan menyerang Di Yuan. Apakah ada Wang Tian surgawi yang begitu kuat? Surga, apakah Anda memendam niat buruk? Di Yuan berkata dengan santai, saya berkata bahwa saya dapat menemukan keberadaan Yuan Li, jadi tentu saja saya punya cara. Mengapa Tuan Wang Tian begitu cemas? Begitu kami menemukan iblis ini, kami secara alami akan membiarkan Anda mengambil tindakan. Di Yuan berkata, lupakan saja. Karena Tuan Wang Tian khawatir, maka tidak ada salahnya memberitahumu. Sebenarnya caranya sangat sederhana. Itu melalui ikat pinggang Yuan Li. Selama kita bisa merasakan lingkar pinggangnya, tidak akan sulit menemukannya. Tanda pinggang. Di Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Wang Tian, jangan khawatir. Putra suci ini telah meminjam token utama dari alam dewa suar langit kali ini. Bahkan jika dia menyegel token itu, selama dia berada di arus bawah ini, dia tidak akan bisa lepas dari akal sehat putra suci ini. Di Yuan dengan bangga berkata, itu hanyalah tanda pinggang utama. Setiap kultifator atau tanda pinggang goblin besar, selama berada dalam jarak tertentu, bahkan jika disegel dengan teknik terlarang, ia tidak akan bisa bersembunyi dari tanda utama. Indera token pinggang, itu bisa dirasakan dengan jelas olehku. Seberapa besar jangkauan penginderaan token pinggang utama di arus bawah? Ukurannya setidaknya 100 ribu kilometer. Jangkauannya tidak kecil, sepertinya tidak akan lama lagi kita akan menemukan Big Goblin, Yuan Li. Huff, jika ku kingtian itu bersedia memberitahuku koordinat sarang Yuan Li, mengapa aku harus melalui begitu banyak masalah? Apa latar belakang ku kingtian itu? Bahkan kamu pun takut padanya. Setelah itu, Su Fang menyadari bahwa token identitasnya telah disegel di dalam tubuhnya. Selain itu, dia menyembunyikan auranya dengan teknik penyusutan kehidupan untuk mencegah orang lain menemukannya melalui tanda identitasnya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi memiliki kemampuan tertinggi untuk menyembunyikan aura takdir. Bahkan jika di Yuan memiliki tanda pinggang utama, sulit juga baginya untuk merasakan keberadaan Su Fang. Berpikir sampai saat ini, Su Fang menghela nafas lega. Untungnya, saya cukup berhati-hati. Kalau tidak, kali ini akan sangat berbahaya. Su Fang menenangkan napasnya dan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dingin. Kemudian, Su Fang segera pergi hingga dia berada ribuan mil jauhnya. Melalui jejak aura iblis di benaknya, Su Fang mengirimkan suaranya kepada Pangeran Dongsa. Yang mulia, saya punya berita tentang Yuan Li. Kesadaran Pangeran Dongsa langsung merespon. Setan, apakah kamu yakin? Su Fang akan berbicara tentang di Yuan dan Wang Tian. Di mana mereka? Aku akan datang dan menemuimu segera. Yang mulia, mohon jangan lakukan ini. Su Fang buru-buru menghentikannya. Bagaimana dengan Wang Tian? Petik dua tanda tanya. Setan, apakah kamu punya ide? Kekuatan roh primordialku sangat kuat. Aku mengeksekusi teknik pelepasan roh primordial dan diam-diam mengikuti mereka. Bagaimana dengan surga? Pangeran Dongsa tidak bisa tidak memuji Su Fangda. Setan, kamu benar-benar luar biasa. Anda sebenarnya memiliki pikiran yang licik, dan keberanian Anda juga tidak kecil. Jika kali ini kamu bisa menangkap Yuan Li dan membunuh Di Yuan, Putra Mahkota ini akan membalasmu dengan mahal. Belum lagi kejahatanmu sebelumnya, Putra Mahkota ini bahkan bisa memberimu sebagian darah orang suci iblis. Su Fangda menjawab dengan gembira, Terima kasih, Putra Mahkota. Saya pasti akan melakukan yang terbaik dan melayani Putra Mahkota. Setelah mengakhiri percakapan dengan Pangeran Dongsa, Su Fang tersenyum dan terus terbang ke kedalaman arus bawah. Sekitar sebulan kemudian, Su Fang berada seratus ribu mil jauhnya dari Di Yuan, yang kebetulan berada dalam jangkauan penginderaan token pinggang utama. Kemudian, dia berkata kepada Pangeran Dongsa dengan roh primordialnya, Putra Mahkota, Di Yuan dan Wang Tian. Apa? Pikiran Pangeran Dongsa penuh dengan keterkejutan, cepat berikan koordinatnya kepada Putra Mahkota ini. Melalui pikirannya, dia mengirimkan koordinat tersebut kepada Pangeran Dongsa, dan kemudian mengirimkannya lagi dengan roh primordialnya, Putra Mahkota, kamu harus lebih cepat. Saya tahu apa yang saya lakukan. Su Fang merasakan Pangeran Dongsa tidak jauh dari sini, jadi dia segera mengeluarkan tanda pinggang dan melepas segelnya. Kemudian, dia memproyeksikan kekuatan tahap kesempurnaan hebat, bersama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kekuatan ilahi dari token pengawas surgawi ke sekitarnya. Sesaat kemudian, dalam waktu kurang dari setengah jam, dia hanya berjarak 10 ribu mil dari Su Fang. Mereka benar-benar datang. Su Fang tersenyum dingin. Ke arah Pangeran Dongsa, sosoknya bersinar, dan dia menggunakan kekuatan ilahi dari token pengawas surgawi untuk mengendalikan arus bawah di sekitarnya agar terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia menularkan roh primordialnya kepada Pangeran Dongsa, yang mulia, saya sedang memikirkan cara untuk menghentikan di Yuan dan Wang Tian. Su Fang mengubah arah dan terbang ke arah Pangeran Dongsa. Suara roh primordial berhenti tiba-tiba. Segera, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menghapus jejak ki iblis yang ditempatkan Pangeran Dongsa di celah ilahinya. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan auranya sendiri dan melintas ke arus bawah. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika di Yuan dan Pangeran Dongsa lewat dalam jarak seribu kaki dari Su Fang, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Yuan Li, mari kita lihat bagaimana kamu lolos dari tanganku kali ini. Gumpalan kesadaran roh primordial di Yuan telah terkunci pada aura di tanda pinggang utama. Melihat jaraknya hanya seribu mil, dia tidak bisa menahan senyum sinis di balik topengnya. Dia begitu gigih memburu Big Goblin Yuan Li bukan hanya karena bonti yang ditawarkan oleh Dongsa Moseng, tetapi juga karena Yuan Li telah menghancurkan bentuk dao dharma surgawinya, menyebabkan dia terluka. Sejak dia gagal di gunung layak surgawi dan kemudian dikalahkan oleh Su Fang yang kembali, di Yuan tidak dapat mentolerir kegagalan apapun. Terakhir kali, dia disakiti oleh iblis besar, sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Melihat Big Goblin Yuan Li ada di depan, bagaimana mungkin di Yuan tidak terkejut? Siapa yang tahu gelombang? Aura yang berasal dari token pinggang Big Goblin Yuan Li tiba-tiba menghilang tanpa bekas, seolah tidak pernah muncul. Apa itu? Di Yuan kaget sekaligus tertegun. Di Yuan tidak lagi repot-repot kehilangan koneksi ke ikat pinggang Yuan Li. Dia melihat pangeran Dongsa sedang bergegas ke sini bersama lebih dari selusin ahli iblis. Di Yuan tiba-tiba mengerti. Jadi itu dia. Goblin besar Yuan Li itu pasti telah ditangkap oleh ahli iblis itu dan disegel dengan teknik terlarang iblis untuk memutus koneksi ke token pinggang utama. Yuan Li adalah milikku, dan setengah dari hadiah Dongsa Moseng adalah milikku. Kamu mendekati kematian. Pangeran Dongsa berteriak dengan dominan, dan aura iblis yang mengejutkan melonjak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cetakan telapak tangan hitam besar yang menghantam surga. ZI. Ledakan. Tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan ledakan area yang luas. Arus bawah di sekitarnya seperti gelombang yang terguncang dan tersapu ke segala arah, menyebabkan badai ruang waktu yang mengejutkan. Namun, kekuatan pangeran Dongsa jelas melampaui surga. Di Yuan, kekuatan iblis ini luar biasa, ayo bekerja sama. Bukan Yuan. Pangeran Dongsa memandang di Yuan seolah sedang melihat harta karun yang tiada taranya. 2388 Aku pernah bertarung melawan penguasa tertinggi sebelumnya. Kenapa aku harus takut padamu, seorang goblin besar, yang bergabung dengan dewa yang berdaulat kecil. Pangeran Dongsa mencibir dengan jijik. Anda sama sekali tidak peduli dengan Wang Tian. Segera setelah dia selesai berbicara. Pangeran Dongsa meledak dengan kekuatan ilahi yang jahat dan kejam. Itu langsung menutupi arus bawah di sekitarnya, membentuk dunia yang penuh dengan iblis ki. Awan iblis bergulung di langit, dan bumi yang gelap berada di bawah. KKK Saat awan iblis bergulung, telapak tangan iblis hitam besar terentang. Bumi retak pada saat yang sama, dan cakar tulang putih terentang dari dalam bumi. Telapak tangan iblis dan cakar tulang membentuk kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Untuk dapat mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi ras iblis, cakar bumi iblis surga iblis, hingga tingkat yang memejutkan, Anda harus menjadi seorang jenius terbaik di dunia iblis. Namun, jika kamu ingin menekanku, kamu masih sedikit kurang. Api iblis ini sangat aneh. Isinya semacam kekuatan yang bisa menghilangkan aura jahat dan jahat. Ia dengan cepat membakar semua aura iblis di dunia dan membentuk pertahanan yang kuat, menghalangi telapak tangan iblis di langit dan cakar tulang di tanah. Ras iblis memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Apakah menurutmu kita manusia tidak memilikinya? Di Yuan berteriak dengan dominan. Dia meluncurkan suan guang. Suan guang menyelimuti senjata ilahi. Itu adalah gunung seukuran telapak tangan, seperti gunung surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Begitu senjata dewa yang menyerupai gunung itu muncul, aura yang dipancarkannya segera menghancurkan dunia pangeran Dongsa selapis demi selapis. Seolah-olah seluruh dunia telah menyatu dengan puncak gunung kecil ini. Di Yuan memegang puncak gunung di tangannya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menggenggam dao surgawi di tangannya. Dia memiliki kekuatan tertinggi untuk menekan segala sesuatu di dunia. Su Fang, yang bersembunyi di arus bawah di kejauhan, merasa terkejut. Tampaknya pengalaman seribu tahun di Yuan di dua sungai dunia benar-benar bermanfaat. Puncak gunung yang agak mirip dengan gunung Empirean ini adalah artefak Dewa Darah Kehidupan di Yuan. Setelah seribu tahun hidup dan mati di Prairi tak bernyawa, dia tidak hanya berhasil menjadi Dewa Utama, namun dia juga berhasil memupuk artefak Ilahi Natalnya. Ini adalah kartu truk sebenarnya yang memungkinkan dia menjadi salah satu dari sepuluh ahli di Liveles Prairi. Di Yuan mengaktifkan artefak Ilahi Natalnya, dan ukuran puncak gunung bertambah dengan cepat. Pada akhirnya, itu menjadi puncak gunung besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Itu meletus dengan kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Pada akhirnya, kekuatan supernatural tertinggi ras Iblis Pangeran Dongsa, cakar bumi Iblis Langit Iblis, dihancurkan oleh senjata Dewa Kelahiran di Yuan. Dunia Iblis yang diciptakan oleh kekuatan Ilahi juga dihancurkan oleh Wang Tian. Dunia Pangeran Dongsa hancur, dan dia terluka parah. Auranya langsung menjadi lesu. Tapi di Yuan dan Wang Tian, racun Iblis itu dengan cepat mendekati langit. Untungnya, Ki Iblisnya efektif melawan racun Iblis. Jika itu adalah Big Goblin biasa, itu akan berubah menjadi genangan darah. Terakhir kali dia bertarung dengan Su Fang, idola Dao Dharma Surgawi di Yuan dihancurkan oleh Su Fang. Dia sudah terluka parah. Bukan saja dia tidak bisa menggunakan idola Dao Dharma Surgawinya lagi dalam waktu singkat, tetapi luka-lukanya juga belum pulih. Meskipun artefak Ilahi kelahirannya sangat kuat, dia menghadapi ahli ras Iblis yang bisa menghancurkan semua ahli di bawah level yang mulia penguasa. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Kekuatan Dharma, roh primordial, dan esensi Ilahi miliknya semuanya habis. Jika dia terus bertarung, itu akan sangat merugikannya. Ayo pergi. Meskipun di Yuan sangat enggan, dia hanya bisa menatap Pangeran Dongsa dengan tatapan kesal. Anda ingin bertarung dengan Wang Tian? Hidangan angsa kuning. Mau kemana? Tinggalkan Goblin Besar Yuan Li. Pangeran Dongsa terus menyerang, dan 12 ahli ras Iblis yang mengikutinya juga menyerang. Di Yuan berteriak dengan marah, kapan aku pernah melihat Goblin Besar Yuan Li. Goblin Besar Yuan Li tidak ada di tanganmu. Pangeran Dongsa tercengang. Lalu, dia mencibir sinis. Katakan padaku di mana Big Goblin Yuan Li berada, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Di Yuan mengertakan gigi dan berkata, Hef, aku juga mencari sarang Yuan Li kemana-mana. Aku hanya merasakan auranya. Siapa yang tahu dia akan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kebingungan muncul di mata Pangeran Dongsa. Kemudian, dia berteriak dengan dominan, bahkan jika Goblin Besar Yuan Li tidak ada di tanganmu, tinggalkan kepalamu. Junior Ras Iblis, aku di sini. Beraninya kamu begitu sombong. Memanfaatkan kesempatan ini, Di Yuan memasuki arus bawah. Para ahli Iblis itu ingin terus mengejar, tetapi Pangeran Dongsa menghentikan mereka. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Setelah mengatakan itu, Pangeran Dongsa membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah Iblis. Auranya menjadi lemah lagi, menyebabkan para ahli Iblis berseru. Pangeran Dongsa menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baik-baik saja. Hanya saja masalah ini sungguh aneh. Saya merasa seperti telah dibodohi. Seorang ahli Iblis berseru, Putra Mahkota, apakah yang Anda bicarakan? Itu, ada masalah dengan Iblis itu. Pertama, lihat sekeliling dan lihat apakah ada sesuatu. Jika sarang Big Goblin Yuan Li tidak ada, pasti itu. Tipuan Iblis. Petik dua tanda tanya, Setan itu berani mengkhianati Putra Mahkota. Apakah dia tidak takut dimurnikan oleh api Iblis? Yang asli, tentu saja Iblis tidak berani mengkhianatiku, tapi itu, Setan itu mungkin bukan yang asli. Putra Mahkota, Apa maksudmu? Setan itu adalah orang lain yang menyamar. Bagaimana mungkin? Auranya pasti tidak salah. Dia juga tidak mungkin dirasuki. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari pandangan Putra Mahkota? Pangeran Dongza mendengus dan berkata, Menurut apa yang aku tahu, terakhir kali, Iblis dan Yuanfu pergi untuk menangkap para jenius Yuan Tianong bersama-sama. Seorang kultifator manusia yang bekerja sama dengan mereka memiliki teknik kultifasi tertinggi yang disebut teknik transformasi Iblis. Mengolah teknik ini memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi goblin besar atau Iblis. Bahkan orang suci Iblis tertinggi tidak akan bisa melihatnya. Saya curiga Big Goblin Yuan Li dan Iblis. Iblis adalah manusia ahli tiada taraf yang menggunakan teknik transformasi Iblis untuk berubah menjadi Iblis. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius ras Iblis yang tiada taraf. Setelah beberapa spekulasi, dia tidak jauh dari kebenaran. Namun, Pangeran Dongza tidak akan pernah menyangka bahwa Iblis yang menggunakan teknik transformasi Iblis untuk berubah menjadi goblin besar Yuan Li dan Iblis itu. Iblis itu sebenarnya adalah Sufang, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pembunuhan ras Iblis. Di Yuan menelusuri lapisan arus bawah. Ketika dia tidak melihat satupun ahli Iblis datang, dia segera menghela nafas lega. Goblin besar melihat ke langit. Apakah ini sebuah masalah? Berdengung. 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 Saat Di Yuan hendak menghubungi para ahli di bawah komandonya, tanda pinggang utama di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dia mengeluarkannya dan melihatnya dengan kesadarannya. Sebenarnya itu adalah aura dari token pinggang Big Goblin Yuan Li, yang menyebabkan token pinggang utama bergerak. Goblin besar Yuan Li ini benar-benar muncul lagi. Dia sebenarnya ada di dekat sini. Di Yuan terkejut dan senang pada awalnya. Kemudian, dia segera merasakan bahwa posisi token pinggang itu berjarak kurang dari 100 mil. Tiba-tiba, cahaya ilahi di tubuhnya berubah. Suara mendesing. Sebelum Di Yuan sempat bereaksi, seorang pria berpakaian hitam berambut perak menginjak arus bawah dan muncul 100 kaki jauhnya. Tuan Choufang, saya dengar Anda mencari saya kemana-mana. Mata Sufang yang dingin dan arogan menyapu Di Yuan saat dia mengejeknya. Yuan Li, apakah kamu tahu identitasku? Di Yuan berteriak dengan dominan dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Sufang mendengus. Identitasmu tidak bisa membuatku takut. Putra suci ini adalah tuan muda dari Ras Kaisar yang tak tertandingi, jenius nomor satu di Istana Surgawi Primordius, putra suci Di Yuan. Di Yuan dengan bangga berkata, aura seorang raja yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Tuan muda rakyat Kekaisaran memang benar, tetapi apa yang disebut jenius nomor satu di Yuan Tiangong hanyalah sebuah lelucon. Sebuah lelucon yang gagal di gunung yang mulia Surgawi dan kepalanya diinjak oleh Sufang. Sufang tanpa ampun merobek bekas luka lama di Yuan, menamparkan wajahnya hingga bergema keras. Kata-kata ini menusuk bagian sakit di Yuan, menyebabkan wajahnya yang luar biasa tampan berubah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan giginya. Kamu iblis yang hebat, kamu benar-benar berani mengejek Tuan muda ini. Di Yuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak mengejekmu, tapi membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara. Demoniki yang penuh kekerasan melonjak dan berubah menjadi seekor monyet iblis. Ia langsung menerkam ke arah di Yuan, ingin menelannya utuh. Bagaimana bisa seorang goblin besar sepertimu mengetahui metodeku? Anda ingin menekan saya, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Di Yuan mengaktifkan harta dharma kelahirannya, dan gunung yang mulia surgawi, yang telah menyusut berkali-kali, langsung berubah menjadi gunung besar. Itu menghancurkan big goblin yang berubah dari aura iblis Sufang menjadi berkeping-keping dan menekan Sufang dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi kejam muncul di mata Sufang. Dia maju selangkah dan mengeksekusi tinju penghancuran besar, yang langsung membombardir gunung besar itu. Itu tampak seperti seekor semut yang mencoba mengguncang gunung besar. Namun, kekuatan pukulan Sufang justru mengguncang gunung besar itu dengan keras. Kekuatan sucinya hancur selapis demi selapis. Setelah gemetar beberapa saat, ia dengan cepat menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan terbang kembali ke tubuh di Yuan. Di Yuan juga terkena dampak terguncangnya harta dharma kelahirannya. Dia segera memuntahkan seteguk darah dan terhuyung, hampir jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Sufang menggunakan tinju penghancuran besar untuk melancarkan serangan yang kuat dan mendominasi terhadap di Yuan. Dunia yang diciptakan oleh kekuatan suci di Yuan baru saja terbentuk ketika dihancurkan oleh pukulan berturut-turut Sufang. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tak tertandingi dari rakyat kekaisaran. Meskipun di Yuan terluka parah, dia masih memiliki pertahanan yang kuat. Segera setelah kekuatan suci-nya hancur, jubah putih yang memancarkan kekuatan suci segera muncul dari tubuhnya, membentuk penghalang pertahanan yang kuat yang dengan kuat menyelimuti di Yuan di dalam. Sufang membombardir penghalang dengan beberapa pukulan lagi. Ini sebenarnya hanya membuat penghalang di Yuan bergetar hebat tetapi tidak mampu menghancurkannya. Sebaliknya, lengan Sufang retak karena benturan tersebut, dan darah muncrat. Goblin besar Yuan Li, aku akan mengingatmu. Kita akan bertemu lagi. Di Yuan menatap Sufang dengan tatapan yang sangat kesal sebelum melarikan diri ke arus bawah di sekitarnya. 2389 Di Yuan mencibir dengan jijik. Jubah surga wiku, ditambah dengan garis keturunan rakyat kekaisaranku, hampir tidak bisa dihancurkan. Kecuali kamu memiliki kekuatan yang mulia yang tiada taranya, jangan pernah berpikir untuk melukai sehelai pun rambutku. Tidak bisa dihancurkan, Sufang mendengus. Bahkan alam semesta pun bisa dihancurkan. Apalagi yang tidak bisa dihancurkan. Sufang melambaikan tangannya dan mengibarkan bendera berwarna merah darah, yang tersapu dengan suara mendesing. Di bawah aura kematian yang jahat, kekuatan ilahi langsung menyelimuti di Yuan. Bendera Dewa Jahat Dan itu adalah Bendera Dewa Jahat bersisi 9. Kekuatan jahat yang meletus darinya bahkan membuat yang mulia yang tak tertandingi pun harus mundur. Siapa? Siapa? Di bawah kekuatan Bendera Dewa Jahat, aura kematian yang sangat jahat menghantam pertahanan di Yuan seperti tsunami. Penghalang pertahanan jubah makhluk surgawi telah rusak dan dimakan lapis demi lapis oleh aura jahat kematian. Meski tidak pecah, Suwan buang suci yang dipancarkannya dengan cepat meredup dan berada di ambang kehancuran. Yuan Li, kamu benar-benar berani menggunakan senjata mati yang dapat menghidupkan kembali seorang kultifator yang kuat untuk melawanku. Orang-orang kekaisaran yang tiada taranya tidak akan pernah melepaskanmu. Baru pada saat itulah di Yuan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia mengancam Sufang dengan keras. Kamu ingin membunuhku? Jadi kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Apakah Anda lupa bahwa ini adalah hutan belantara tak bernyawa dan bukan Yuan Tiangong? Bahkan rakyat kekaisaran tidak bisa melindungimu. Sufang memperlihatkan aura yang menjulang tinggi dan mendominasi. Dalam kondisinya yang sempurna, dia sekali lagi menggunakan tinju penghancuran besar yang membombardir pertahanan di Yuan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jubah makhluk surgawi, yang dikatakan hanya dapat dirusak oleh yang mulia yang tiada taranya, pertama kali dilemahkan oleh bendera dewa jahat. Kemudian, di bawah kekuatan destruktif dari tinju penghancuran besar yang digunakan Sufang dalam kondisi kelahirannya, penghalang itu tiba-tiba hancur. Jubah suci itu pun retak terbuka dan akhirnya berubah menjadi pecahan yang beterbangan. Tubuh dewa di Yuan juga hancur, berubah menjadi darah dan darah kental di bawah kekuatan tinju penghancuran besar. Kemudian, ia semakin hancur, hancur, dan berubah menjadi ketiadaan. Roh yang di Yuan terbang keluar, tetapi ia terbungkus oleh bendera dewa jahat, dan kekuatan dewa membelenggunya dengan kuat. Saat itulah di Yuan mulai panik. Dewa mataharinya berteriak keras, Yuan Li, lepaskan aku. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memuaskanmu. Selain hidupmu, Sufang tidak menginginkan hal lain. Sufang berkata dengan nada membunuh. Dia menggunakan teknik transfigurasi iblis dan bertransformasi dari Big Goblin Yuan Li menjadi wujud aslinya. Kamu, kamu sebenarnya, Sufang. Dewa matahari di Yuan tampak tidak percaya. Benar, goblin besar Yuan Li adalah Sufangku. Sufang menatap di Yuan dengan jijik. Di Yuan, kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mati di tangan Sufang suatu hari nanti, kan? Kamu menggunakan identitasmu untuk menindas dan menindasku di Yuan Tiamong. Sufangku menoleransinya. Namun, setelah kamu gagal di gunung yang mulia surgawi, kamu kehilangan akal sehat dan melampiaskan kebencianmu pada keluarga dan teman-temanku. Kamu memaksa pasangan Daoku, Suansin, untuk menikahimu dan hampir membunuhnya. Kamu bahkan dengan ceroboh mempermalukan keluargaku. Sufangku tidak akan mentolerir kebencian ini. Di hutan belantara tak bernyawa, kamu masih tidak mengubah sifatmu dan mencoba menekanku. Kamu bilang kamu tidak pantas mati. Siapa lagi yang pantas mati? Sufang memancarkan aura pembunuh yang kuat, membentuk tekanan besar yang membuat roh yang di Yuan bergetar dan hampir roboh. Di Yuan tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian, jadi dia tertawa gila-gilaan. Aku adalah tuan muda rakyat kekaisaran. Jika kamu berani membunuhku, ahli rasku punya banyak metode untuk melacaknya kepadamu. Kamu juga tidak bisa lepas dari kematian, hahaha. Kamu akan kecewa lagi. Aku punya metodeku sendiri untuk menghapus segala sesuatu tentangmu. Bahkan eksistensi tertinggi dari rakyat kekaisaran tidak akan bisa mendeteksi bahwa akulah yang melakukannya. Selain itu, akulah satu-satunya yang bisa memasuki gunung layak surgawi. Satu-satunya harapan seluruh alam semesta ada padaku. Bahkan jika mereka mengetahui bahwa aku membunuhmu, bagaimana eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran bisa menghukumku. Kamu bisa meninggalkan dunia ini dengan kekecewaan dan penyesalan. Sufang tersenyum kejam, mengirimkan pemikiran ke bendera dewa jahat. Bendera dewa jahat digulung, dan kekuatan dewa menyedot roh yang di Yuan ke dalam bendera dewa jahat. Dalam sekejap, niat jahat yang tak terhitung jumlahnya yang telah terbelenggu di bendera dewa jahat melahap di Yuan sepenuhnya. Setelah akhirnya membunuh di Yuan, musuh ini, Sufang merasakan kegembiraan dan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong panjang. Segera setelah itu, Sufang terkejut dan menyadari bahwa hambatan yang menghambatnya untuk maju ke tingkat penguasa sebenarnya telah mengendur. Kakak magang senior benar, penggarap harus membunuh dengan tegas. Jika ada permusuhan, maka ada balas dendam. Jika ada dendam, maka ada dendam. Mereka yang mengganggu hatiku, mati. Inilah inti dari seorang kultifator. Setelah dia tenang, Sufang segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan solusi misterius surga untuk menghapus semua jejak di Yuan, termasuk jejak takdir dan rahasia surgawi di daerah sekitarnya. Kemudian, Sufang menggunakan kekuatan ilahi dari token pengawas surgawi untuk membangkitkan arus bawah, membentuk badai ruang waktu menakjubkan yang menyelimuti seluruh area tersebut. Suara mendesing gelombang. Sufang menggunakan teknik transfigurasi iblis jahat lagi dan berubah menjadi ahli iblis lagi. Setan. Selanjutnya, haruskah aku berurusan dengan Wang Tian? Apakah ini tindakan pencegahan? Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kekuatan tatanan dao surgawi, dia mencari di arus bawah dan dengan cepat menangkap Big Goblin. Bunuh dia saat dia jatuh. Kekuatan ilahi dari token pengawas surgawi melonjak keluar dari tubuh Sufang dan mengalir melalui arus bawah ruang waktu. Ras iblis masih belum menyerah dan tidak mau memaafkanku. Aku akan menghancurkanmu. Sosok Sufang langsung berubah menjadi kehampaan. Ini juga, kekuatan ilahi iblis dapat mengubah keadaan fisik menjadi roh primordial ilusi. Setiap kelelawar berwarna darah berukuran seribu kaki. Kelelawar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menutupi langit. Tubuh fisik Big Goblin sangat kuat. Namun, kelemahan fatalnya adalah lemahnya semangat primordialnya. Ada pun transformasi Sufang. Dalam keadaan iblis, kelelawar berwarna darah ini diubah dari kekuatan roh primordialnya. Kekuatan serangan roh primordial yang dilepaskan sudah cukup untuk membunuh Lord tingkat atas. Sufang mengungkapkan tubuh aslinya dan mengambil kesempatan untuk mengubah kekuatan asal dari cermin suci hunyuan menjadi benih energi dan menanamkannya ke wangtian. Aku mendapatkan Big Goblin yang kuat. Sekarang, pagoda 6 jalur Suanhuang memiliki seorang komandan yang hebat. Sufang sangat gembira. Dia melepaskan pagoda 6 jalan Suanhuang dan melepaskan kekuatan sucinya. Sebuah pemikiran muncul di tingkat pertama pagoda 6 jalan Suanhuang dan berubah menjadi bayangan dewa. Siapa kamu? Kamu jelas bukan iblis. Tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu mengingat identitasmu saat ini. Kamu adalah buddhaku. Sufang mendengus, dan tingkat pertama bergetar. Manusia lemah, beraninya kamu mencoba menekanku. Akulah goblin besar dari alam iblis yang tiada taranya. Di dunia ilahi suar langit, saya juga merupakan tokoh terkuat dalam ras iblis. Bahkan para petinggi dunia ilahi suar langit pun menghormatiku. Bagaimana saya bisa menjadi penguasa manusia? Tidak mengherankan, pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang sebanding dengan dewa-dewa puncak. Apalagi sifat big goblin yang kejam, sulit diatur, haus darah, dan jahat. Bagaimana bisa ia tunduk pada manusia dengan begitu mudahnya? Kamu sudah menjadi tahanan, tapi kamu masih belum tahu apa yang baik untukmu. Sufang mendengus. Dengan keras, pintu pagoda terbanting ke tubuhnya. Sufang berkata dengan anggun, jika bukan karena fakta bahwa kamu masih memiliki nilai tertentu, aku akan bersusah payah menundukkanmu. Jika kamu tidak berharga, aku akan membelenggumu dengan kodeks penekan penjara. Kamu tidak punya pilihan selain menyerah. Kodeks penekan penjara rusak parah. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang ditekan oleh kodeks penekan penjara, apakah mereka adalah kultifator, goblin besar, atau iblis, akan kesulitan untuk menerobos di masa depan. Jadi, Sufang memutuskan untuk menggunakan kodeks penekan penjara. Bagaimana kamu mendapatkan kodeks penekan penjara? Kamu, kamu adalah manusia jenius. Sufang. Benar, aku Sufang. Sufang berkata dengan dominan. Kemudian, kodeks penekan penjara dan token pengawas langit muncul di tingkat pertama pagoda 6 jalur Suanhuang. Saya mendengar bahwa Anda hanya berada di alam integrasi Dao. Bagaimana saya bisa tunduk kepada Anda? Kamu pikir kamu kuat, tapi di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Pikiran Sufang bergerak, dan klon Gosling muncul. Dia merasakan aura yang dipancarkan klon Gosling, serta tekanan mengerikan yang bahkan membuat jiwanya bergetar. Sufang berteriak, Huff, aku bahkan memiliki eksistensi tertinggi seperti kaisar tertinggi sebagai bawahanku. Mengapa aku harus peduli padamu, seorang goblin besar setingkat dewa utama? Jika Anda terus keras kepala, saya hanya dapat menggunakan Anda sebagai bahan budidaya. Aku, serahkan. 2.390 Setelah pagoda 6 jalan Suanhuang menyatu dengan artefak pagoda natal dan menjadi artefak natal baru, akhirnya ia memiliki panglima besar pertamanya. Selain itu, ia adalah goblin besar yang tiada taranya dan hanya berjarak satu langkah dari penguasa tertinggi. Sufang sangat senang, tapi dia juga mengerti bahwa tidak mudah untuk membuat big goblin yang sulit diatur tunduk. Baru saja, hal itu mengancam dan mengintimidasi. Selanjutnya, seharusnya Wang Tian. Saya, Sufang, dulunya adalah penguasa yang tiada taranya di dunia besar. Ada banyak ahli di bawah saya. Di dunia besar, ada banyak sekali ahli di bawah saya. Saya tidak pernah menganiaya satupun dari mereka. Selama mereka dengan tulus tunduk kepada saya, mereka dapat memperoleh rejeki tertinggi dari saya. Setelah itu, kekuatan ilahi melonjak dari tingkat pertama Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tuan, anak kecil ini sudah menyerah. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang tahu bahwa kekuatan ilahi ini mengandung kekuatan menakjubkan dari racun iblis yang melahap? Tiba-tiba, ternyata tubuh asli Sufang telah meminjam kekuatan gui-gui untuk melihat ke langit melalui kekuatan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tuan, Anda, Anda benar-benar dapat menetralisir racun iblis yang begitu mengejutkan. Segera setelah itu, benih energi tersapu ke langit oleh kekuatan ilahi Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sengli, apakah Anda ingin mengorek, meratakan, dan menghianati saya? Merasakan kekuatan hidup yang agung dan murni dalam benih energi, dia menatap ke langit. Desir, desir. Sufang meluncurkan sejumlah besar pil obat dan sumber daya. Sangat sulit bagi Big Goblin untuk naik level. Selain sifat bawaan dari Big Goblin, alasan lainnya adalah kurangnya sumber daya. Mengapa begitu banyak Big Goblin yang berinisiatif datang ke alam dewa suar langit? Bukankah mereka di sini untuk mendapatkan imbalan besar karena berada di Yuan Tiangong? Demi sumber daya, Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya dapat mengabaikan ejekan dan penindasan terhadap para pembudidaya manusia, dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki medan perang sungai dua alam. Sufang tiba-tiba mengeluarkan sumber daya dalam jumlah besar. Dari segi status, Sufang adalah orang jenius nomor satu di antara para pembudidaya manusia, dan keselamatan seluruh alam semesta bergantung padanya sendiri. Pada saat ini, statusnya sangat berharga bahkan lebih rendah daripada yang mulia kaisar biasa. Selain itu, dia begitu murah hati sehingga dia dengan santai menghadiahi bawahannya dengan sumber daya yang tidak dapat ditukar dengan nyawa mereka. Di mana lagi orang bisa menemukan guru seperti itu. Lalu, Sufang melirik, orang suci agung dari ras iblis setara dengan yang mulia kaisar manusia. Mereka adalah eksistensi tertinggi dari ras iblis. Sufang menganggup dan berkata, saya tidak bisa menjanjikan Anda sekarang, tetapi saya, Sufang, dapat meyakinkan Anda bahwa suatu hari nanti, saya akan mencapai puncak tertinggi di alam semesta. Saya secara alami akan melatih bawahan saya dengan segala cara. Anda hanya selangkah lagi dari orang suci agung dari ras iblis. Jika saya dapat membantu Anda menerobos, saya tidak akan pelit. Menundukkan Big Goblin yang kuat masih jauh dari cukup. Ini adalah kesempatan langka. Saya perlu menaklukkan sebanyak mungkin master untuk meningkatkan kekuatan saya secara keseluruhan. Ada juga penguasa sungai darah. Selama dia memasuki arus bawah, dia tidak boleh dibiarkan hidup-hidup. Setelah berpikir sejenak, Sufang menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis untuk berubah menjadi Raja Wali Iblis, yang tingkat budidayanya setara dengan puncak tahap integrasi Dao. Pembangkit Tenaga Ras Iblis Iblis dan Goblin Besar Yuan Li, kedua identitas ini tidak dapat digunakan untuk saat ini, tetapi Sufang menguasai teknik pergeseran bentuk iblis. Selama masih ada iblis atau goblin besar, dia bisa menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis untuk menyatu dengan mereka dan kemudian berubah menjadi penampilan mereka. Master wilayah Huzen paling banyak hanya bisa berubah menjadi tiga jenis iblis atau goblin besar. Lebih dari itu, dia akan dikendalikan oleh Demon Qi atau Demon Qi. Dia akan sepenuhnya berubah menjadi iblis atau goblin besar, dan akan sulit baginya untuk kembali ke bentuk manusianya. Namun, Sufang berbeda. Dia memiliki kekuatan dunia yin yang dan kekuatan sembilan matahari. Dia bisa menggabungkan Demon Qi dan Demon Qi tanpa batasan apapun. Raja Wali Iblis inilah yang telah ditundukkan Sufang sebelumnya dan menolak untuk tunduk. Sufang bisa menggunakannya untuk menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis. Sufang berubah menjadi wujud manusia Raja Wali Iblis. Dia tampak seperti pemuda biasa berjubah hijau. Kemudian, dia melewati arus bawah dan terus mencari sasarannya. Sekitar setengah tahun kemudian, Sufang telah menaklukkan banyak master, goblin besar, dan iblis. Ada juga banyak guru yang telah bangkit. Namun, tidak banyak guru sejati. Bagaimanapun, arus bawahnya terlalu besar. Kemampuan sensorik Sufang terbatas, jadi tidak banyak kesempatan untuk bertemu dengan master. Berdengung. 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 Sekali lagi, Sufang memproyeksikan kemampuan tingkat kesempurnaannya yang luar biasa. Dia merasakan ada orang yang bertempur ribuan mil jauhnya, menyebabkan arus bawah di sekitarnya menjadi bergejolak. Aku ingin tahu siapa yang bertarung di arus bawah. Ayo pergi dan lihat. Sufang merasakan aura halus di antara para master yang bertarung. Basis budidaya orang ini sangat mengejutkan. Dia berada di puncak Lord tingkat atas. Dia benar-benar seorang master yang kuat. Oleh karena itu, Sufang diam-diam mendekat. Dengan penglihatan dan pendengarannya yang tingkat kesempurnaan agung, dia dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan orang-orang itu. Pertempuran di sana berakhir dengan cepat. Sekitar 20 pembudidaya dibelenggu oleh lebih dari 10 tuan manusia. Mereka kemudian tersedot ke dalam ruang harta karun ajaib. Mengapa para penggarap ini menangkap penggarap manusia? Hem, bukankah orang-orang inilah yang memasuki arus bawah bersama di Yuan? Sekarang di Yuan sudah mati, mengapa mereka menangkap begitu banyak petani? Sekilas Sufang mengenali selusin kultifator. Mereka lah yang pernah mengikuti di Yuan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi yang basis budidayanya berada di tingkat penguasa tingkat atas. Karena kemampuannya yang luar biasa, Sufang memberikan perhatian khusus padanya. Tidak mungkin dia salah mengira dia sebagai orang lain. Kami mendapatkan panen yang cukup bagus kali ini. Kami telah menangkap lebih dari 300 petani. Guru pasti akan sangat senang. Ayo pergi. Saatnya melapor kepada guru. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia memimpin selusin penggarap ke dalam arus bawah dengan cara yang seragam, terbang menuju kedalamannya. Menguasai. Sufang terkejut sekaligus heran. Bahkan di Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi guru Tuhan yang tertinggi. Siapakah master yang dibicarakannya? Mungkinkah Tuhan yang Maha Esa datang ke padang rumput tak bernyawa? Selain itu, perilaku orang-orang ini sungguh aneh. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan terlebih dahulu. Sufang menolak gagasan untuk menindas para pembudidaya itu dan mengikuti mereka secara diam-diam. Sekitar 10 hari kemudian, para pembudidaya itu melintas ke dalam jurang yang dibentuk oleh dua arus bawah yang berpotongan dan kemudian menghilang tanpa jejak. Untuk bisa menjadi master dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat atas, kemampuan orang itu harus tak terduga. Saya harus berhati-hati. Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan auranya. Kemudian, dia terbang dengan hati-hati ke dalam jurang. Setelah terbang sekitar 3 hari, dia sudah bisa melihat dasar jurang. Ada benda raksasa mengambang di sana. Itu jelas diciptakan oleh kemampuan ilahi dan jelas merupakan sarang para penggarap itu. Sufang tidak berani gegabuh. Dia mendekati objek itu sedikit. Ketika itu berada dalam jangkauan penginderaannya, dia mengaktifkan token pengawas surgawi sedikit dan memasuki arus bawah di tingkat pertama. Dia berhenti di arus bawah dengan kekuatan tatanan surga Widau. Kemudian, Sufang sepenuhnya melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat ke arah objek tersebut. Ada sebuah altar di tengah objek. Ribuan penggarap berlutut di sekitar altar dalam keheningan. Rasanya seperti ribuan orang mati berlutut di sana. Sesosok duduk bersila di atas altar. Aura orang ini adalah ilusi. Sosoknya terdistorsi oleh kekuatan ilahi yang aneh. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala, akan sulit merasakan keberadaannya. Seolah-olah dia terlepas dari dunia ini. Tuhan Yang Mahasa. Sosok di altar adalah Yang Mulia Kaisar. Sufang sangat terkejut. Tuhan Yang Mahasa sebenarnya telah sampai pada arus waktu dan ruang di sekitar padang rumput tak bernyawa. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan merasakannya lagi. Sufang kembali mengalami keterkejutan yang hebat. Dia tidak dapat merasakan aura apapun dari Tuhan Yang Mahasa yang terhubung dengan takdir dunia. Ada dua kemungkinan. Entah Tuhan Yang Mahasa ini datang dari luar angkasa atau telah melampaui alam semesta. Atau Tuhan Yang Mahasa ini sudah lama meninggal dan seharusnya hilang dalam catatan sejarah. Kemungkinan pertama tidak mungkin terjadi. Hanya kemungkinan kedua adalah bahwa Tuhan Yang Mahasa ini tidak berasal dari Yuan Tiamong. Sebaliknya, dia adalah seorang raja jahat. Sufang menekan rasa kaget di hatinya. Setelah merasakan dengan cermat teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dia akhirnya merasakan bahwa dewa jahat ini berasal dari sumber yang sama dengan kesadaran roh primordial jahat di bendera dewa jahat.